Terima kasih. Peserta kita kan lebih dari 500 sampai 650. Atau kita mulai sekarang nggak? Oke, kita mulai saja. Baik Bapak-Ibu, kita akan mulai webinarnya pada siang hari ini. Nanti akan dipandu oleh moderator Pak Bambang Arianto, SHMH, yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Program Studi, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Tua, Surabaya. Silahkan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak-Ibu, saya ingin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam webinar yang kedua, dengan topik-topik. Untuk pengetahuan yang berusaha kita isi di Kelasso yang kita Kali ini kita berusaha membahas informasi konten Berkait ketidakperikiran pasien di masa pandemi COVID-19 Dan aspek medikologi penataan laksaan di masa COVID-19 Sudah ada dua pemateri di sini Yang menghadir yaitu Dr. Tarolin Kelasso Sebelumnya saya ingin mengenai cara sumber Tentang Dr. Karolin Dia adalah kewiliran saya 22 tahun tersebut Pendidikan di maklumat kedokteran UNER Lalu pendidikan di pelajar umum Dr. Joe Pak Bambang Oke, terima kasih Sudah bisa dengar lagi dong Sudah, sudah, sudah Kita play laku Indonesia Raya dulu ya Oke Sebelum kita mulai Kita Acara pertama adalah Kita nyanyikan dulu laku Indonesia Raya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Kononu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! penyampaian informasi oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, kemudian rekomendasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, pasien itu paham, otonomi, dan yang diwujudkan dengan inform concern. Nanti akan sepintas akan saya kaitkan satu persatu. Kalau disimpulkan dalam satu bagan, good communication, komunikasi yang baik, itu akan menimbulkan kepercayaan dan akhirnya diharapkan pasien itu jujur. Komunikasi yang baik yang seperti apa? Tunjukkan empati. Saya ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, sekarang lagi tren banyak film-film masa lalu tentang pandemi, tentang wabah, itu mulai dijual lagi, mulai diseputar lagi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat film tentang wabah ebola di Nigeria, judulnya 93 Days. Itu ada satu sisi kemanusiaan dari para-para dokter itu. Bagaimana mereka menghadapi pasien, empatinya itu yang mungkin perlu kita contoh. Kita tidak mengingkari, kadang-kadang apalagi dalam situasi sekarang, semua orang pasti takut, semua pasti takut ketularan. Kadang-kadang sampai ada teman yang bilang, wah kalau bisa mungkin dari rumah saja, tapi ya itu sesuatu yang tidak mungkin memeriksa pasien dari rumah. Bagaimana kita menunjukkan empati? Jadi dalam film itu ada seorang dokter memeriksa pasien dengan APD level 3, sampai seperti astronot, dia sambil bercanda, itu dia ngomong ke pasiennya, mohon maaf, saya sekarang bertemu denganmu sebagai astronot, bukan sebagai dokter. Nah itu mungkin beda, pasien akan berkomunikasi dengan kita beda. Jangan lupa juga talk on their level. Contohnya, kalau misalnya kita menjelaskan ke pasien, kita harus tahu di level mana dia. Misalnya kita berbicara dengan orang yang lanjut usia, seperti apa kita harus berbicara. Jadi jangan sebagai contoh, dalam masa sekarang ini, kalau misalnya kita mengharapkan kejujuran pasien. Lalu ada seorang pasien yang usianya, katakanlah 70 tahun lah, diantar oleh pengantarnya yang juga umur 70 tahun atau 60 tahun, dan dia mohon maaf, mungkin pendidikannya di zaman dahulu kurang, bahasanya mungkin kita kurang paham di daerah tertentu. Kita tanya pada orang tersebut, apakah Ibu pernah ke red zone? Ya mungkin dia bingung daerah red zone ini apa. Jadi jangan lupa talk on their level. Itu salah satu kunci pasien akan jujur dan transparan. Lalu kita sendiri juga harus jujur, transparan sebagai tenaga kesehatan. Jangan lupa juga konfirmasi apakah mereka sudah mengerti. Dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan lain-lain, adalah suatu art, bukan suatu ilmu, bahwa kita kadang merasa, oh pasien ini kira-kira bohong, kira-kira tidak jujur sama kita. Mungkin kita bisa menggali lagi, kita tanya pelan-pelan, ini tujuannya, ini belum kita tanya seperti ini. Jadi friendliness itu adalah suatu yang penting untuk menuju ke kejujuran atau transparansi. Selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya otonomi pasien dalam kasus COVID-19? Kalau pada bioetik disebutkan bahwa otonomi pasien itu berkaitan dengan hak pasien untuk menentukan yang terbaik menurut dia dan untuk dirinya. Bagaimana dengan otonomi pasien pada saat ini? Apakah benar-benar dihilangkan? Apakah pasien masih mempunyai otonomi? Bisaakah pasien memilih rumah sakit terujukan? Misalnya di suatu kota itu ada dua rumah sakit terujukan. Bisaakah dia memilih di situ? Kemudian apakah dia bisa memilih ruang kelas perawatan? Misalnya tidak mau di kamar isolasi. Bisaakah juga dia memilih dokter-dokter yang merawat? Misalnya dia minta oleh dokter X, tidak mau oleh dokter Y. Atau mungkin memilih obat-obatan. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Contohnya kelas perawatan. Pada beberapa rumah sakit mungkin ada ruang isolasi khusus yang pasien tidak bisa memilih. Misalnya pasien saya maunya tinggal sendirian di ruang VIP karena saya sanggup membayar seperti itu. Tapi kita jelaskan. Kita transparan pada pasien kondisi seperti ini bahwa harus ditaruh di ruang isolasi khusus dengan syarat-syarat seperti ini. Dengan komunikasi yang baik biasanya pasien akan bisa menerima. Bukan seperti berita-berita yang ada pasien kabur dari rumah sakit. Kita kembali kepada diri kita sendiri yang sudah menjelaskan apakah transparansi ini sudah kita lakukan. Dalam kaitannya dengan otonomi, kebebasan itu harus dibatasi. Contohnya seperti tadi bahwa kalau memang di rumah sakit tersebut tidak bisa memberikan ruangan perawatan kelas 1, kelas VIP, super VIP, dan lain sebagainya, mungkin pasien juga tidak bisa memilih harus di ruang isolasi. Tapi bagaimana penjelasannya? Mungkin solusinya bisa jadi, misalnya kita membuat di surat khusus mungkin masuk di penjelasan awal General Consen pada waktu pasien mau rawat inap, bahwa pasien akan mengatakan yang jujur, kondisi sebenarnya, dan mengikuti petunjuk atau mengikuti aturan dari rumah sakit. Inform Consen saya tidak akan panjang lebar tentang undang-undangnya. Undang-undang tentang Inform Consen banyak sekali yang berkaitan dengan Inform Consen, yang khusus tentang Inform Consen adalah Permen Cash 2019-2008, bahwa Inform Consen itu intinya adalah memberitahukan, bukan sekedar tanda tangan. Jangan dianggap, oh pasiennya sudah tanda tangan, berarti dia mau menerima. Kita pun juga tidak bisa menjamin bahwa begitu pasien tanda tangan, itu artinya dia pasti setuju, tapi memberitahukan, dan persetujuan itu diberitahukan setelah mendapat penjelasan secara lengkap dalam artian pasien ini paham. Transparansi dalam Inform Consen itu sendiri, pasal-pasalnya juga banyak, sudah dijelaskan bahwa pasien harus memahami informasi, ada penjelasan secara lengkap, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pasien dan atau keluarga pasien. Yang perlu saya tekankan adalah tidak ada perbedaan dalam Inform Consen untuk pasien COVID ataupun bukan. Jadi Inform Consen yang kita lakukan sebenarnya tidak dibedakan. Oh dulu sebelum ada COVID, Inform Consennya menjelaskannya seperti ini, sekarang seperti ini. Tidak. Jadi secara hukum dan secara etik penjelasan dalam Inform Consen itu sama. Isinya pun sama. Kita pedomanya juga sama. Permain kes nomor 290-2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, pasal 7, yaitu menyangkut 6 hal ini. Diagnosanya seperti apa? Apa diagnosanya? Tata cara yang akan dilakukan terhadap pasien apa? Rencananya apa? Kemudian apa tujuan terapinya? Alternatifnya apa? Risiko dan komplikasi. Jangan lupa kita jelaskan kepada pasien. Kadang-kadang kita mungkin lupa menjelaskan kepada pasien. Mungkin saat ini dia tidak sebagai pasien yang sudah terkonfirmasi, positif. Tapi jelaskan kepada pasien. Suatu ketika misalnya secara klinis atau secara pemeriksaan mengarah atau terkonfirmasi dia sebagai pasien yang positif, dia harus mengikuti tata cara rumah sakit. Itu sebaiknya dijelaskan di awal. Misalnya saja dia harus dipindahkan ke ruang isolasi yang khusus. Kemudian pengunjungnya tidak boleh sama sekali. Atau nanti akan dirawat oleh tenaga kesehatan yang dengan APD seperti ini. Kemudian prognosisnya seperti apa? Tentunya akan dijelaskan oleh dokter penang jawab atau DBJP, dokter yang merawatnya. Dan jelaskan juga jangan lupa. Sekarang kan seringkali ada, nanti akan dijelaskan tuntas oleh dokter Afif tentang penanganan jenasa. Bagaimana penanganan jenasa? Kita jelaskan ringkas saja. Bagaimana supaya pasien ini dari awal dia sudah mempunyai gambaran dan kita sudah transparan. Dan yang terakhir adalah pergerakan biaya. Selama ini mungkin seringkali yang jadi masalah, baik sebelum COVID, itu biasanya penjelasan biaya. Saya pernah melakukan pelitian di suatu rumah sakit, bahwa ternyata yang seringkali menjadi komplain pasien, itu adalah perkiraan biaya. Bukan dari diagnosis atau cara penanganannya. Jadi ada kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, sama juga di pasal 5 Permenkes 69 tahun 2014, tentang kewajiban rumah sakit dan pasien, informasinya sama, isinya prognosis, pembiayaan resiko, kemudian diagnosis. Mungkin yang harus dibedakan adalah, kalau pasien sebelum ada COVID, itu kita jelaskan penyakitnya apa. Kemudian kalau dia butuh suatu tindakan operasi, operasinya itu berkaitan dengan operasinya apa, resikonya apa. Tetapi perlu dipertimbangkan dalam saat ini, seandainya pasien ini butuh suatu tindakan, tindakan operasi, yang memang bisa jadi ada hubungannya atau tidak dengan kondisinya dia sebagai pasien COVID, diberikan informasi yang terpisah. Mungkin informasi yang terpisah tentang tindakannya sendiri, tidak jadikan satu dengan informasi dia sebagai pasien COVID. Nah ini yang kita lihat banyak di media sosial, bahwa pasien kabur, ternyata pulang. Kemudian sudah terlalu banyak orang yang kontak. Orang tua bohong, pasien bohong, menyebabkan tenaga medis tertular. Di mana-mana kalian pasien bohong menyebabkan tenaga medis tertular. Ternyata di luar negeri pun juga sama. Saya cari-cari ternyata di Thailand, itu ada pasien berbohong ke dokter gigi. Kemudian di negeri tetangga di Singapura, ada juga pasien yang berbohong tentang riwayat kesehatannya. Dan satu yang menarik saya adalah di Amerika, bahwa ternyata pasien ini berbohong, seorang laki-laki berbohong, dia positif sebenarnya COVID, tapi dia itu ingin menemani istrinya melahirkan. Jadi supaya diizinkan masuk ke maternity ward, ke ruang bersalin, akhirnya dia berbohong bahwa dia positif. Kita perlu bertanya-tanya, kenapa sebenarnya pasien ini berbohong? Kenapa pasien tidak transparan? Apakah pernah terpikirkan, benarkah pasien ini memang niat, ada niat untuk berbohong? Saya rasa tidak semua pasien mempunyai niat untuk berbohong. Mungkin ada juga yang merasa, kalau saya tidak bohong, kalau saya ngomong terus terang, kalau saya positif, atau saya pernah ke red zone, atau saya pernah kontak, saya nanti diusir dari rumah sakit. Itu mungkin yang ada di pikiran pasien. Kembali lagi kepada rumah sakit, kepada tenaga kesehatan, bagaimana kita mengedukasi pasien. Karena edukasi secara persuatif itu sangat-sangat penting. Kemudian, apakah ada tujuan tertentu? Misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dia misalnya ingin menemani istrinya melahirkan. Bagaimana kita menjelaskan? Kita harus jeli menggalinya seperti apa. Saya rasa tidak banyak pasien yang memang niatnya berbohong. Yang penting jangan lupa bahwa mungkin pasien tidak tahu. Jadi, dia bukan niatnya berbohong. Karena saya membaca, begitu ada sesuatu kejadian, langsung dijudge sebagai pasien berbohong, tenaga kesehatan positif. Apakah pasien tahu kondisinya? Karena misalnya dia sebagai OTG, orang tanpa kejala, mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia juga tidak paham juga, bahwa dia habis berkunjung ke red zone. Atau mungkin dia habis kontak dengan orang yang habis berkunjung ke red zone. Atau dia habis kontak dengan orang yang OTG misalnya. Jadi, apakah pasien tahu? Pertanyaan kedua adalah, kenapa sebenarnya tenaga kesehatan itu sampai terinfeksi oleh virus ini juga? Bukan hanya di negara kita, di tempat-tempat lain juga banyak. Jadi, di Amerika contohnya ribuan, 1000 of US health care, itu terinfeksi coronavirus. Tapi sayangnya kita tidak mempunyai data. Meskipun di sana pun, di negara maju pun, di Amerika, meskipun ada data, jumlahnya sekian, California sampai 1600, ratusan banyak, mereka tidak punya data. Kenapa sebenarnya tenaga kesehatan ini terinfeksi? Sebabnya apa? Apakah benar karena pasien tidak ngaku, kemudian datang ke rumah sakit, terlanjur diperiksa tanpa APD? Nah, seperti itu. Jadi, kita bertanya-tanya kembali, karena memang tidak pernah ada data. Kenapa? Apalagi di sini, mungkin sayangnya, kita tidak tahu berapa jumlah pasti tenaga kesehatan yang terinfeksi, karena tidak semua melakukan pemeriksaan untuk mengecek positif atau tidak COVID-19 tersebut. Di Filipina juga begitu, seribu lebih dokter, suster, terinfeksi oleh COVID-19. Jadi, perlu diingat, kenapa kita sampai terinfeksi? Apakah mungkin APD yang tersedia mungkin tidak-tidak terstandar? Jadi, belum tentu semuanya berhubungan karena pasien yang tidak jujur. Membuktikannya sesuatu yang tidak mudah. Jadi, kalau kita simpulkan dalam satu gambar, pasien ini dokter dan pasien, undang-undangnya banyak, yang khusus membahas hak dan kewajiban itu di Permenkes 4.2018, hak dan kewajiban itu intinya, salah satunya adalah transparan. Sama-sama, dokter atau rumah sakit, tenaga kesehatan harus transparan, menjelaskan. Kemudian pasien, pasien juga gitu transparan. Makanya, waktu pasien datang, kita berikan general concern, kita jelaskan ke pasien. Kita tidak boleh malas menjelaskan ke pasien, hak pasien ini apa, kewajiban pasien juga apa. Tidak ada salahnya, misalnya dalam kondisi seperti ini, boleh mungkin menjadi pertimbangan, ada suatu form yang menyebutkan bahwa pasien harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa kalau tidak mengatakan yang sebenarnya, akan menerima konsekuensi, misalnya seperti itu. Tujuannya apa adalah keadilan, karena keadilan ini akan menciptakan pasien safety, dan juga profesional safety. Pasiennya selamat, profesionalnya dalam hal ini dokter, tenaga kesehatan, tidak hanya tenaga kesehatan, sebenarnya misalnya tenaga cleaning service di rumah sakit, itu pun kita juga harus perhatikan safety-nya seperti apa. Permenkes tentang kewajiban rumah sakit, bahwa rumah sakit punya kewajiban seperti ini, mengupayakan keamanan pasien, petugas, memberikan informasi yang benar, kemudian menetapkan prosedur keselamatan kerja ini. Menetapkan prosedur keselamatan kerja ini, bagaimana rumah sakit bisa menjamin tenaga kesehatannya, supaya aman dalam merawat pasiennya, baik itu sudah positif, maupun masih belum positif. Justru yang kita takutkan adalah, bagaimana kita tahu, kalau misalnya, saya beberapa kali baca komentar, bagaimana tahunya, nah itu sebaiknya kita waspada, meskipun kita tidak tahu, kita harus waspada. APD seperti apa, APD yang terstandar oleh rumah sakit. Jadi, ini harus jelas, ada standarnya. Kemudian, kewajiban pasien, hak pasien, hak pasien mendapat informasi, seperti tujuh poin itu. Kemudian, kewajiban pasien, memberikan informasi yang jujur. Ini sebaiknya dijelaskan ke pasien. Jadi, pada awal, pada general concern, dijelaskan ke pasien, bahwa pasien harus memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat, sesuai kemampuan dan pengetahuannya. Kembali, saya garis bawahi, sesuai kemampuan dan pengetahuannya. Kenapa? Karena kita harus tahu, jadi, bagaimana kita istilahnya, mancing pasien untuk bercerita, transparan, kalau kita tidak tahu kemampuan dan pengetahuan pasien. Kita tanya, seperti yang saya contohkan tadi, pasiennya tidak mengerti, kita tanya dengan bahasa medis, apakah pernah ke redstone? Nah, dia redstone saja tidak tahu. Makanya jangan lupa bahwa rumah sakit menyiagakan petugas screening itu juga harus memberi pembekalan. Apa yang harus ditanyakan? Dengan bahasa awam, apa yang harus diberikan? Bukan tidak mungkin, pasiennya mungkin tidak bermaksud untuk berbohong, tetapi bagian yang men-screening, yang bertanya, itu dengan kata-kata yang kurang dipahami oleh pasien. Jadi, adalah tugas rumah sakit untuk memberikan pembekalan pada petugas bagaimana cara screening yang benar, supaya tidak selalu terkesan pasien berbohong. Ini saya cari contoh di luar itu, kalau pasien menolak untuk diisolasi, nah itu dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Kemudian di Singapur, kalau berbohong itu akan didenda 10 ribu dolar Singapur. Kalau di sini mungkin 100 juta atau 6 bulan penjara. Bisakah ini diterapkan di kita? Memang kita tidak punya aturan yang jelas bagaimana hubungannya transparansi ini dengan sanksinya. Yang selama ini ada baru diundang-undang tentang wabah, jadi penanggulangan wabah. Tapi penanggulangan seperti apa juga? Sepertinya tidak terlalu jelas. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan, penanganan jenasa. Misalnya saja seperti contohnya yang di media sosial itu penolakan jenasa. Bisakah diberikan sanksi? Selama ini yang ada cuma ini tapi dengan batasan yang mungkin kurang terlalu jelas. Kita mungkin bisa kembali juga berpikir pada hubungan dokter dan pasien ini adalah suatu perikatan. Selama ini kalau saya baca di brosur-brosur, bukan brosur ya, di standing banner di rumah sakit yang banyak difotokan sampai WA saya itu gambar-gambarnya penuh karena siaran-siaran dari berbagai rumah sakit, dari rekan-rekan saya. Biasanya gini, jujur, pasien harus jujur, pidana menanti Anda. Itu kayaknya sisi humanisnya itu sepertinya kurang. Saya pernah lihat di satu rumah sakit, kata-katanya mungkin lebih manis, jujurlah kepada kami. Karena kejujuran Anda adalah untuk kami dan Anda sendiri. Itu mungkin akan lebih manis dengan persuatif. Jadi bukan, apakah kita jamin, kalau kita tulis misalnya, pidana menanti Anda dengan pasal-pasal itu, kita jamin pasiennya transparan. Mungkin tidak juga. Ini sebagai bahan pertimbangan saja, karena saya melihat semua masukkan sebagai pidana-pidana, dihukum penjara, dihukum kurungan, di denda, seperti apa. Kalau dalam perikatan dokter dan pasien, kita mungkin pertimbangkan juga, apakah bisa pasien ini misalnya, kalau terbukti memang dia bohong. Tapi bohongnya yang seperti apa? Misalnya, dia sudah ada, pernah ada cerita, dia sudah positif, dicek di satu rumah sakit, kemudian dia pindah ke rumah sakit lain, karena suatu dan lain hal, dia tidak mengaku kalau sudah positif, seperti itu. Apakah yang seperti itu? Ataukah yang misalnya, pasien datang waktu di screening, dia bilang, apa batuk? Tidak, tidak batuk. Ternyata masuk ke ruang praktek dokternya, dia terbatuk-batuk. Apakah yang seperti itu? Memang akan sulit. Butuh peraturan-peraturan yang lebih jelas untuk sama-sama menyelamatkan, sama-sama menyelamatkan pasien dan lingkungannya, dan juga menyelamatkan rumah sakit, dan isinya, penegak kesehatan, dan pegawai-pegawai yang ada di rumah sakit. Jadi, saya terkisi sedikit kesimpulan, bahwa persuatif edukatif. Seperti juga dalam penjelasan di undang-undang wabah, caranya adalah persuatif edukatif. Dengan memperhatikan adat, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta pergembangan masyarakat. Sehingga, persuatif itu seringkali, daripada ancaman-ancaman itu, kalau ancaman mungkin pasien akan terpikir gini, di ancam, kalau tidak ketahuan, ya lolos juga. Mungkin ada punya pasien yang pikiran seperti itu. Jadi, persuatif edukatif mungkin suatu langkah yang bagus. Yang kedua, bagaimana pasien merasa nyaman, bukan terancam. Apakah mungkin kita sebagai tenaga kesehatan, membuat pasien merasa terancam, dalam kita memberikan penjelasan. Kalau pasien merasa nyaman, mungkin dia akan jujur. Komunikasinya akan bagus, dan akan memberikan informasi yang transparan. Dan yang terakhir, transparansi ini akan terwujud apabila ada kepercayaan dan komunikasi. Kembali lagi pada komunikasi, yang berdasarnya adalah rasa percaya. Sehingga transparansi ini bisa tercapai. Karena kalau transparan ini semuanya aman, pasiennya safety, tenaga kesehatannya, tenaga yang lain di rumah sakit, dokternya, pasti akan safety juga. Jadi, mudah-mudahan tidak ada, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling menuduh, bahwa ini positif karena tidak jujur, karena bohong. Dan mungkin yang perlu juga, mungkin ada aturan yang lebih jelas, bagaimana dalam kondisi seperti ini, dibuat aturan, bagaimana kalau pasien berbohong, bagaimana pasien tidak transparan. Yang bisa ada dipertimbangan, nanti akan ke depannya. Coba kalau kita lihat di undang-undang itu, kebanyakan kewajiban tenaga kesehatan, kewajiban dokter, kewajiban rumah sakit, sanksinya ada. Tetapi apakah kita pernah baca, bahwa kalau pasien tidak jujur misalnya, sampai dokternya salah membuat diagnosa, sampai contohnya tidak diinginkan, apakah pernah ada, bahwa kalau pasien tidak jujur, kemudian ada saksi seperti itu. Ini sebagai bahan pemikiran saja. Saya kira demikian, ini bahwa lack of transparansi, kurangnya transparansi, akan menyebabkan ketidakpercayaan, dan rasa tidak aman. Demikian. Presentasi dari saya, saya kembalikan kepada Pak Ari, moderator. Terima kasih. Dr. Karolin, penyampaian materinya, cukup lumayan detail gitu ya, berkaitan dengan topik-topik yang lagi, ini di book chat juga sudah banyak pertanyaan, tapi sebelum saya memberikan pertanyaan kepada para peserta, saya memberi kesempatan dulu kepada Dr. Afif, Dr. Afif untuk memberikan materi yang kedua. Dr. Afif berkaitan dengan penyampaian, penyampaian dengan aspeknya dikologikal dan penata lancaran penyampaian COVID-19. Waktu dan tempat diperkaitan kepada Dr. Afif untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mungkin saya mau nijen dulu, Pak Ari, mau menyapa para senior yang dari forensik yang juga hadir di sini. Tadi saya lihat ada Dr. Lea Ujayan, ada Dr. Mustika, sama Dr. Stefanus Lumancai. Jadi salam untuk senior-senior semua. Mungkin pada kesempatan ini sesuai topik yang disampaikan oleh moderator tadi, saya akan menyampaikan kaitannya dengan aspek medik dan aspek hukum dalam penata laksanaan jenazah COVID-19. Beberapa waktu belakangan ini kita semua mungkin sudah pada tahu ya karena ramai sekali, baik itu di media sosial, baik itu di televisi, kasus-kasus di mana masyarakat ini menolak daerahnya atau lingkungannya itu dijadikan sebagai tempat pemakaman pasien yang baik itu suspek maupun terkonfirmasi COVID-19. Ini cuma saya kutip beberapa kasus saja seperti yang di Tasikmalaya, terus di Semarang, bahkan yang di Paruan ini sampai ada yang bawa parang ini dari Kompas tanggal 13 April kemarin. Jadi memang penolakan ini dia nggak main-main ya, bahkan yang pada tanggal 3 April itu sampai dilempari batu oleh warga. Jadi memang penolakan warga ini ya bisa kita katakan cukup meresahkan, utamanya bagi tenaga medis yang dalam kesehariannya melakukan pelayanan kesehatan terkait pada pasien COVID-19 ini. Sehingga di benak-benak orang timbul berbagai pertanyaan. Sebenarnya, ini kan kenapa sih kok ditolak? Emangnya ini kan sudah meninggal. Apa ya masih bisa menularkan virus gitu pada pasien COVID-19? Terus ini kok sampai harus seperti ini sih makamannya? Memang yang benar itu sebenarnya standar protokol terkait tata laksana jenazahnya itu seperti apa? Lalu regulasi-regulasi, aturan-aturan sesuai hukum positif di Indonesia ini bagaimana? Nah, mungkin nanti akan coba sharing, kita kupas satu per satu ya. Jadi pelan-pelan aja. Buka puasa masih empat jam lagi. Jadi yang pertama, ini saya kutip dari ECDC, jadi CDC-nya Eropa, di mana di sana dikatakan bahwa severe acute respiratory syndrome coronavirus tipe 2 ini ditransmisikan melalui droplet, lalu juga vomits. Vomits itu sendiri apa? Yaitu suatu benda atau bahan yang mungkin dia bisa virus itu mengkontaminasi benda tersebut dan virusnya bisa ada di situ dalam waktu yang cukup lama. Lalu juga bisa menular melalui kontak erat. Juga masih possible bahwa bisa menyebar juga melalui VSS. Di mana di guideline tersebut juga dikatakan bahwa rute utama transmisi ini melalui inhalasi droplet atau deposisi pada mukosa atau selaput lendir. dan kaitannya dengan penata laksanaan jenasa baik yang suspek maupun terkonfirmasi ini sebenarnya di beberapa guideline dikatakan potensinya memang dianggap rendah namun masih dimungkinkan. Dimungkinkannya melalui apa? Melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang dia mengandung virus juga melalui kontak langsung dengan benda atau bahan vomits tadi yang dia mungkin terkontaminasi virus. Nah ini penelitian yang dilakukan oleh KEMS di tahun 2020 di mana disajikan dalam bentuk infografis oleh H.M.N. Di sana disampaikan bahwa pada aluminium virus tersebut human coronavirus ini masih bisa ditemukan dalam tempo waktu 2-8 jam dan masih bisa ditemukan juga atau bertahan pada besi hingga 48 jam pada kaca dia bisa bertahan sampai 4 hari pada plastik bisa sampai 5 hari pada handskun medis bisa sampai 8 jam lalu pada kertas bisa ditemukan 4 sampai 5 hari lalu pada kayu itu bisa sampai 4 hari dimana bila kita lihat pada tabel aslinya bila kita baca jurnal yang ditulis oleh KEMS itu sendiri bahkan untuk SARS-CoV itu sendiri Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus untuk di plastik ini dia bahkan dikatakan bisa 6-9 hari pada room temperature atau suhu ruang artinya memang potensi-potensi penularan ini tidak boleh kita abaikan sehingga pada prakteknya kita harus tetap melaksanakan asas-asas pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap penularan virus tersebut dari penelitian tadi kan kita bisa mengetahui bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus tipe 2 ini dapat bertahan di permukaan benda selama beberapa hari sehingga ada kemungkinan virus tersebut juga bertahan pada jenasa sehingga beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh ICDC adalah yang pertama kontak dengan jenasa harus diminimalkan oleh mereka yang tidak mengenakan APD dan petugas yang bersentuhan langsung dengan kasus COVID-19 yang telah meninggal ini baik dia masih suspek ataupun sudah confirm harus dilundungi dari paparan cairan tubuh yang terinfeksi lalu benda yang terkontaminasi atau permukaan lingkungan yang terkontaminasi melalui pemakaian APD yang tepat jadi APD-nya harus proper harus sesuai dimana kriteria tata laksana kapan jenasa seperti apa yang nantinya perlu kita tata laksana sebagai suspek COVID-19 kalau sudah confirm COVID-19 kan otomatis kita menata laksana jenasa tersebut sesuai protap tetapi untuk suspek sendiri yang bagaimana sebenarnya ini saya kutip dari lampiran 7 ya perdoman umum menghadapi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemendagri jadi pada perdoman tersebut disampaikan kriteria tata laksana jenasa suspek COVID-19 ini yang pertama adalah jenasa dari dalam rumah sakit dengan diagnosis infeksi saluran pernafasan atas infeksi saluran pernafasan bawah pneumoni ARDS dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami progresivitas perburukan kondisi ini yang sangat cepat lalu kriteria yang kedua adalah jenasa jenasa PDP dari dalam rumah sakit dimana hasil swabnya dia belum keluar lalu kriteria yang ketiga adalah jenasa dari luar rumah sakit yang memiliki riwayat UDP atau PDP dan termasuk bila UDP atau PDP itu dia termasuk dalam pasien yang datang sudah dalam keadaan meninggal atau dead on arrival rujukan dari rumah sakit lain lalu lalu terkait APD pada saat kita menata laksana jenasa itu harus seperti apa sebenarnya ini juga masih banyak yang mengkaji artinya dari beberapa guideline sendiri mungkin ada beberapa perbedaan hanya saja karena kita berada di Indonesia jadi kita sesuaikan saja dengan perdoman pencegahan dan pengenalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan di revisi 4 itu kaitannya dengan pemulasaran jenasa untuk petugas apabila petugas tersebut bertugas untuk persiapan dan pemindahan jenasa itu cukup menggunakan handscone disposable dan gone lalu dimasukkan ke berangkar tertutup akan dibawa ke perawatan jenasa atau instalasi pemulasaran jenasa dimana untuk petugas yang bertugas memulasaran jenasa di instalasi pemulasaran jenasa alat pelindung diri sesuai rekomendasi perdoman tersebut adalah handscone disposable gone masker bedah dan google atau pelindung mata atau bisa pakai visil juga untuk otopsi ini otomatis apa namanya personal protection equipmentnya harus lebih ketat lagi karena potensi untuk terkena seperti cairan tubuh dari pasien atau mungkin aerosol skala macam itu kan lebih besar potensinya untuk interaksi dengan kontak tersebut sehingga APD-nya perlu selain yang disebutkan tadi juga perlu maskernya sendiri menggunakan yang N95 terus sarung tangannya juga sarung tangan yang tebal yang dia biasanya digunakan di Oka begitu lalu juga Epran dan untuk komunitas apabila menghadiri dalam upacara pemakaman menurut perdoman pencegahan ini cukup menggunakan handscone apabila nanti ikut dalam proses pemakamannya lalu juga gond atau Epran juga menggunakan masker karena sesuai himpuan bahwa semuanya sekarang harus menggunakan masker lalu bagaimana untuk alur disinfeksi jenazah itu sendiri jadi seperti yang disampaikan oleh dokter Karolin sebelumnya memang kita tetap harus melakukan edukasi terkait prosedur-prosedur yang dilakukan nanti pada saat proses pemulasaran jenazah itu tadi dimana nanti petugas akan menjelaskan kepada keluarga terkait langkah-langkah tata laksana pada jenazah tersebut nah nanti keluarga setuju ya otomatis kan harus dilakukan disinfeksi seandainya keluarga tidak setuju ya kita harus tetap melakukan persuasi bahwa hal ini penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan wabah untuk disinfeksi jenazah itu sendiri itu harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan selain kompeten juga harus menggunakan APD yang proper dan lengkap untuk proses disinfeksi itu sendiri menggunakan larutan formaldehyde 10% atau lebih dengan paparan minimal minimal 30 menit tekniknya apabila memungkinkan menggunakan teknik intra-arterial tapi apabila dirasa sulit atau terlalu berisiko maka cukup menggunakan teknik intrakavitas pada permukaan saluran pernafasan dan kita harus memastikan bahwa tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh tersebut apabila di tempat tersebut formaldehyde tidak memungkinkan untuk digunakan maka ada alternatif lain berupa penggunaan klorin dimana klorin itu sendiri digunakan dengan cara diencerkan 1,9 atau 1,10 untuk tekniknya apabila menggunakan klorin itu secara intrakavitas di permukaan saluran pernafasan sama di seluruh lubang-lubang tubuh termasuk lubang-lubang misalkan bekas infus itu juga harus benar-benar dipastikan ditutup semua lubang hidung mulut ditutup di sumpal dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar selain juga lubang-lubang tersebut untuk lubang-lubang bekas pemasangan infus itu ditutup menggunakan plaster yang dia kedap air pada jenazah yang kita duga dia perlu melakukan disinfeksi namun diduga mati tidak wajar maka proses disinfeksi jenazah itu dilakukan setelah prosedur atau pemeriksaan forensik selesai dilaksanakan mengenai alur ini kita bisa baca di pedoman umum menghadapi pandemi COVID-19 yang dirilis oleh kemendagri lalu setelah jenazah didisinfeksi maka tahap selanjutnya adalah memandikan jenazah dimana memandikan jenazah hanya dilakukan setelah dilakukan tindakan disinfeksi untuk petugas yang bertugas memandikan jenazah itu sendiri menggunakan APD level 2 lengkap dan petugas memandikan jenazah hanya dibatasi sebanyak 2 orang jadi petugas yang memandikan nanti dibatasi hanya 2 orang namun apabila keluarga hendak membantu memandikan jenazah itu juga harus dibatasi dan keluarga harus menggunakan APD sebagaimana yang dipakai oleh petugas memandikan jenazah jadi keluarga juga harus menggunakan APD level 2 lengkap nah setelah jenazah itu dimandikan maka jenazah dikavani atau diberi pakaian sesuai agama dan kepercayaan lalu jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang kedap air kemudian diikat rapat sehingga cairan apapun yang berada dari atau berasal dari jenazah tersebut tidak akan merembes atau keluar dari pembungkus tersebut ini juga didukung oleh fatwa majelis ulama indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 dimana pada fatwa majelis ulama indonesia tersebut disampaikan bahwa jenazah dimandikan jenazah itu dapat dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya dan petugas yang memandikan wajib jenis kelamin yang sama dengan jenazah lalu apabila tidak ada petugas yang jenis kelaminnya sama dengan jenazah maka boleh dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian apabila tidak dimandikan maka jenazah ditayamumkan nanti petugas harus apabila ada najis maka najis tersebut harus dipersihkan terlebih dahulu sebelum dimandikan petugas memandikan jenazah dengan cara menguturkan air secara merata ke seluruh tubuh dan jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dibandikan maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan menggunakan debu yang suci untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APT dan sesuai FATMUI juga apabila ada pendapat ahli yang terpercaya yang menyampaikan bahwa ini tidak mungkin untuk dimandikan atau ditayamumkan karena membahayakan maka berdasarkan ketentuan darurat syariah maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan untuk proses pengkafalan itu sendiri masih dalam fatwa yang sama dengan yang sebelumnya jadi setelah dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman kedap air untuk mencegah spreading virus dan menjaga keselamatan petugas setelah proses mengkafani ini selesai maka jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dimana peti jenazah tersebut harus kedap air kedap udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga jenazah yang akan dimakamkan menghadap ke arah kiblat dan setelah dikafani apabila masih ditemukan ajis pada jenazah maka petugas dapat mengabekan ajis tersebut nah ini beberapa ilustrasi yang dibuat oleh pdf dan palang merah indonesia terkait tata laksana jenazah jadi mungkin untuk memudahkan memudahkan kita apa namanya memahami jadi lubang-lubang lubang-lubang itu seluruh lubang tubuh itu ditutup menggunakan kapas yang diberikan cairan disinfektan tadi lalu cairan disinfektan disiramkan dan digosok secara merata ke seluruh tubuh agar mematikan virus lalu setelah itu dibungkus menggunakan plastik setelah itu dibungkus kain kafan plastik lagi dimasukkan kantong jenazah yang kedap air dimasukkan peti lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik sehingga dari sini dapat dipastikan bahwa potensi cairan-cairan tubuh dari jenazah yang merempus keluar itu bisa sangat diminimalkan sehingga jenazah tersebut aman apabila nanti dimakamkan di tempat pemakaman umum dalam apa kaitannya dengan rangkaian pemulasaran jenazah tadi apabila ada keluarga atau kerabat yang ingin menyelatkan maka harus tetap menjaga kaidah physical distancing dimana dalam satu ruangan maksimal itu hanya boleh ada 20 orang tapi itu juga tergantung dengan lebar atau luas ruangannya sehingga sebisa mungkin jarak antar orang itu tidak kurang dari satu meter nah setelah proses rangkaian tadi itu selesai dilaksanakan maka seluruh ruangan dan alat yang digunakan pada proses pemulasaran jenazah itu tadi dilakukan disinfeksi nah setelah dilakukan disinfeksi jenazah dibawa ke mobil jenazah dan itu nanti disitu didesinfeksi lagi lalu sesampainya di area pemakaman kemungkinan-kemungkinan transmisi itu bisa kita minimalkan nah yang di sebelahnya ini yang dari PMI apa namanya kaitannya dengan proses pemulasaran jenazah tapi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya dari BDF itu tadi nah ini dari penelitian yang sama yang dilakukan oleh KEMP tahun 2020 dimana di penelitian tersebut KEMP itu ingin mengetahui sebenarnya efektif dan efisien tidak sih kita melakukan disinfeksi terhadap jenazah ternyata dari penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa memang infektivitas virus itu bisa tereduksi dengan proses desinfeksi itu tadi baik menggunakan etanol baik menggunakan sodium lipoklorit atau klorin itu tadi dimana angka reduksinya itu bahkan bisa sampai 5,5 log 10 dimana kalau kita dilihat-lihat di IBS itu sendiri dia setara dengan 316 ribu kopi per mililiter jadi memang ada reduksi signifikan terkait upaya disinfeksi itu tadi sehingga coronavirus memang dapat bertahan pada permukaan benda hingga 9 hari namun apabila kita melakukan disinfeksi dengan menggunakan klorin tadi sodium lipoklorit 0,1% atau etanol ternyata dapat secara signifikan mengurangi infektivitas virus pada permukaan atau benda-benda tadi dalam waktu paparan 1 menit itu saya ambil dari jurnal hospital infection yang ditulis oleh KEM tahun 2020 nah sehingga apabila kita memahami bahwa proses desinfeksi tadi itu tujuan dan hasilnya seperti itu maka berita-berita seperti ini jadi keluarga menolak untuk jenazahnya dirawat oleh rumah sakit atau keluarga membongkar lagi apa yang sudah dilakukan rumah sakit harapannya setelah kita sama-sama memahami bahwa ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa proses perawatan jenazah yang dilakukan di rumah sakit apabila sesuai dengan kaedah prosedur tadi itu ternyata sangat efektif untuk menekan infektivitas dari virus sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran tidak perlu lagi ada penolakan dari masyarakat bahwa nantinya apabila daerahnya itu menjadi area tempat jenazah itu dimakamkan maka akan menjadi potensi menularnya penyakit tersebut di lingkungan itu jadi semoga nanti para peserta seminar juga bisa membantu untuk melakukan edukasi dan sosialisasi di lingkungannya sehingga hal-hal yang tidak tidak perlu terjadi itu bisa kita cegah bersama-sama nah untuk pemakaman jenazah itu sendiri sesuai guideline interim guidance yang diterbitkan oleh WHO 24 Maret kemarin dimana disitu disebutkan bahwa petugas yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan tindakan pencegahan standar pencegahan standar yang seperti apa HMI izin terus menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat interaksi dengan jenazah seperti gaun, sarung tangan dan masker medis jadi memang ini masih banyak kontroversi karena kalau kita lihat proses pemakaman sendiri kalau kita melihat di TV bahkan ada yang sampai menggunakan APD level 3 kembali ke SPO yang dimiliki oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan hanya saja apabila kita meninjau dari guidance yang diterbitkan oleh WHO sebenarnya apabila sudah proses packing dan wrapping tadi baik maka sebenarnya cukup menggunakan gun, sarung tangan dan masker medis saja pada saat melaksanakan pemakaman jenazah kita juga harus tetap menerapkan prinsip-prinsip sensibilitas budaya dan agama namun dengan meminimalkan paparan terhadap jenazah jadi memegang jenazah mencium jenazah itu harus dilarang dan keluarga dan keluarga atau kerabat yang menghadiri pemakaman wajib menjaga jarak fisik setiap saat dan melaksanakan etika penapasan dan kebersihan tangan jadi jarak harus dijaga karena merupakan kaedah dari physical distancing agar juga karena kadang kan ada potensi bahwa pelayat itu sendiri atau keluarga dari orang yang meninggal bisa saja dia juga OTG bisa juga dia ODP jadi tetap asas kewaspadaan dini asas kehati-hatian itu tetap harus menjadi perhatian dan prioritas kita semua disini dirjen dina masyarakat islam mengeluarkan surat edaran yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadikan pertanyaan kenapa harus jaraknya 50 meter dari sumber air kenapa jaraknya harus 500 meter dari pemukiman namun akhirnya surat edaran tersebut direvisi atau diubah oleh dirjen dina mas islam melalui surat edaran nomor 3 tahun 2020 sehingga secara utuh itu rekomendasinya menjadi seperti ini jadi jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah dimana tanah timbunannya tadi tingginya paling tidak itu harus 1 meter nah setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik maka keluarga dapat ikut dalam proses pemakaman atau pengukuran jenazah dan tentunya menggunakan kaedah-kaedah physical distancing dan pencegahan terhadap penularan penyakit itu tadi nah penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan apabila terdapat kedaruratan nah setelah pengafanan selesai maka jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang kedap air kedap udara lalu dimiringkan ke kanan dengan cara demikian saat dikubur jenazah bisa menghadap ke kiblat penguburan jenazah dengan memasukkan ke dalam peti itu dilakukan tanpa harus membuka peti jadi kalau sudah petinya diwrapping seperti tadi sudah disegel segala macam seperti tadi sudah dikasih silan segala macam itu tidak perlu dibuka pada saat proses pemakaman dan proses pemakaman jenazah itu sendiri bisa kita lakukan di tempat pemakaman umum seperti yang kita tahu bahwa undang-undang dasar kita pun menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi jadi setiap keluarga dari jenazah itu memiliki hak memiliki hak bahwa dia juga harus keamanannya diperhatikan terus juga perlindungan dari ancaman ketakutan itu juga hak asasi dari keluarga si jenazah itu dan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan nah upaya perawatan jenazah seperti tadi itu merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah sehingga bisa mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat undang-undang dasar 45 tersebut nah di undang-undang kesehatan itu sendiri disampaikan bahwa setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan di pasal 10 juga dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik biologi maupun sosial dan di pasal 56 disampaikan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh yang diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tentukan tersebut secara lengkap tetapi hak menolak seperti yang disampaikan pada ayat 1 tadi tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas sehingga apabila ada keluarga dari jenazah atau keluarga dari pasien yang meninggal itu menolak untuk dilakukan tindakan pencegahan tadi itu haknya tidak berlaku karena penyakit tersebut merupakan penyakit yang termasuk pada kategori penyakit yang penularannya cepat terhadap masyarakat yang lebih luas di undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit penular itu sendiri dikatakan bahwa penanganan jenazah akibat wabah itu sendiri termasuk dari upaya penonggelangan wabah dimana pada penjelasan disampaikan bahwa penanganan jenazah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah maka penatalaksanaannya harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya dan tetap memperhatikan norma agama serta hadcapnya sebagai manusia jadi seperti yang disampaikan sebelumnya itu termasuk dalam upaya penanggelangan wabah dalam kaitannya dengan penanganan jenazah akibat wabah dan pada pasal 14 sendiri disana dinyatakan ketentuan pidana bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta dan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah maka diancam pidana enam bulan dan denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah mungkin saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Karolin sebelumnya bahwa pidana ini merupakan sebuah ultimum remedium jadi upaya terakhir namun kita sebagai kalangan akademisi wajib tetap menjelaskan bahwa dalam setiap perbuatan itu memiliki sebuah konsekuensi hukum jadi kita perlu tetap mensosialisasikan hal tersebut dan pada kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri disampaikan bahwa pada pasal 178 kitab undang-undang hukum pidana jumto pasal 3 perma nomor 2 tahun 2012 apabila barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalangi jalan masuk atau pengangkutan jenazah ke makam yang disingkat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana dendara paling banyak 1.800.000 rupiah dan apabila seperti tadi yang di kasus yang apa petugasnya dilempari batu bahkan yang ada yang sampai membawa parang maka bisa digunakan pasal 212 KUHP dimana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah atau orang yang membantu pegawai negeri karena kewajibannya menurut undang-undang dihukum selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dan denda 4.500.000 rupiah dan apabila paksaan atau perlawanan tersebut itu dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih maka hukuman penjara paling lama bisa sampai 7 tahun ya mungkin itu saja dari saya saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kita tetap harus waspada dengan transmisi tapi kewaspadaan kita tidak harus disertai dengan sebuah stigmatisasi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator terima kasih dokter abis untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan posisi penyata pasien covid semoga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap pasien covid tadi dokter abis juga menjelaskan tahapan-tahapan dan juga mekanisme sudah diatur mulai dari 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 bermedagwi mulai dari forensik juga semuanya sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat tapi kalau ada ketakutan-ketakutan yang kemudian itu saya kira perlu disedukasi kepada masyarakat nah saya membuka pertanyaan ini tadi sudah berbuka pertanyaan yang yang apa namanya yang memberikan respon terhadap saya beri kesempatan kepada yang ada Hati Kriyono Sijono S.A.M.K.S mungkin Dr. Jainal bisa dibantu untuk memberikan ya silahkan untuk memberikan pertanyaan Pak Hati Kriyono Sijono saya saya buka empat penanya dulu ya empat penanya dulu tapi kita semula silahkan saya ingin tanya pada Dr. Carolina tentang aspek apa itu kejujuran komunikasi dokter jadi mungkin di saat pandemi COVID ini kita harus menerapkan physical distancing dan social distancing sementara kita harus melakukan komunikasi yang merupakan dokter tadi sampaikan adalah dengan kejujuran bahkan sampai ada unsur yang sangat intens jadi kita perlu komunikasi yang bagus sehingga pasien percaya kepada kita untuk mengatakan yang sejujurnya padahal proses komunikasi itu kita dialangi oleh kaidah penanganan COVID ini yaitu physical distancing bagaimana cara kita bisa komunikasi agar pasien itu bisa jujur kepada kita terima kasih langsung dijawab Pak moderator terima kasih Pak terima kasih Pak saya berikan tempat tanya dulu saya berikan tanya dulu pertanyaan kedua Pak Wahyu Iwan Anda Pak Wahyu Iwan Anda ada silahkan Pak Wahyu terima kasih nama saya Wahyu dari Mbak Iswar UNED izin bertanya ke Dr. Karolin dan Dr. Asif untuk Dr. Karolin yang pertama adalah terkait dengan kesimpulan yang disampaikan bahwasannya harus ada edukasi yang persuasif nyaman keras dan komunikasi yang baik di era yang sekarang untuk digital informasi itu semakin berkembang dan mudah saja bagi mungkin media-media menciptakan isu-isu yang membuat para masyarakat takut atau menciptakan fear terhadap isu COVID ini sehingga membuat mereka tidak nyaman bagaimana tanggapan dokter untuk terutama tenaga medis menikapi supaya membuat masyarakat itu nyaman terhadap informasi-informasi yang saat ini berkembang di masyarakat misalnya terkait dengan penolakan pasien COVID di masyarakat atau minimalisasi penolakan jelaskan COVID dan lain sebagainya yang membuat masyarakat itu takut yang pertama ke dokter Karolin terus untuk dokter Afif tadi telah dijelaskan terkait tentang jenazah yang saya tanyakan adalah saat ini untuk tes rapid test PCR atau semacamnya tidak dilakukan secara masal di Indonesia apabila dilakukan suatu ekshumasi atau suatu penggalian jenazah itu seperti apa untuk kondisi yang sekarang apakah ada perbedaan antara SOP atau SOP sebelum COVID dengan saat pandemi COVID ini terkait dengan ekshumasi pada jenazah pasien dengan ODP PDP ataupun yang positif COVID terima kasih terima kasih Pak Wahyu penanyaan berikutnya saya berikan keempatan kepada Pak Imam Robi Pak Imam Robi terima kasih moderator diskusi seminar hari ini materinya sangat menarik karena disitu ada dua pertarungan antara pertarungan moral etika dan hukum kalau kita melihat asas hukum yang umum terkait dengan persoalan kewajiban misalnya ada Yuskurianovit itu dalam hukum itu dinyatakan bahwa hakim lah yang paling tahu yang maka dari itu kalau hakim menolak menangani perkara jadi persoalan hukum nah terkait dengan hal yang sama kalau di dunia medik Yuskurianovit itu sama dengan begini dokter lah yang paling tahu tetapi persoalannya sekarang adalah situasi sekarang ini kalau seorang pasien tidak jujur kalau dokter tidak menangani itu adalah persoalan hukum juga persoalan etika namun bagaimanapun yang terjadi kami juga tidak setuju kalau dalam situasi pasien tidak jujur dokter kemudian apa itu APD tidak lengkap dokter disalahkan untuk menangani karena ini memang sangat beresiko nyawa ini masalahnya nah dalam situasi yang demikian saya kira semua pihak khususnya pasien ya kalau memang merasa ada indikasi itu sejak awal harus disampaikan kepada dokter agar mereka dalam proses interaksi penanganan medik bisa terjadi kenyamanan jadi dari sisi saya seorang akademisi hukum melihat ini memang asas hukum menyatakan begitu analog dengan asas Yuskurianovit jadi dokter lah yang paling tahu tapi dalam hal ini tidak bisa serta-merta dokter harus dipersalahkan oleh hukum karena memang kasus penyakit COVID-19 ini kalau memang APD tidak memadai ya seharusnya pimpinan instansi sarana layanan kesehatan itu yang harus bertanggung jawab bukan dokternya mestinya begitu nah disitulah sebenarnya ada tanggung jawab apa istilahnya kelembagaan ketika ada di sarana layanan kesehatan saya juga tidak setuju kalau dalam situasi seperti itu dokter tidak menangani karena Anda APD tidak memadai sehingga dokter sendiri jadi korban jadi dari sisi hukum yang begitu dari sisi etika dokter juga memang terikat sumpah oddsnya itu untuk menangani orang yang sakit datang kepada dia jadi memang ini persoalannya adalah persoalan kearifan saja lah menurut saya tapi menarik sekali untuk diangkat di tema ini karena memang hari-hari ini itulah yang banyak terjadi itulah yang keadaan yang sebenarnya jadi dalam hal ini kalau misalnya betul terjadi APD tidak memadai kemudian ada pasien saya kira dokter yang bersangkutan bisa menyampaikan kepada atasan penyelenggara layanan kesehatan kalau di rumah sakit ya pimpinan rumah sakit atau wadir yang mana yang menangan itu yang harus memback up dokter jangan sampai dokter secara pribadi masih pun terikat sumpah jadi korban kami juga tidak sependapat ya kebetulan istri saya orang rumah sakit jadi kalau melihat itu juga bekerja di rumah sakit melihat itu juga tidak nyaman gitu jadi gitu pikiran saya Pak moderator saya kira begitu saja saya kembalikan biar dikursinya lebih menarik lagi bisa banyak yang masuk saya kembalikan terima kasih selamat menyalankan ibadah kuasa bagi saudara saya yang menurunkan Assalamualaikum terima kasih terima kasih Pak Imam penanyaan berikutnya saya beri kesempatan kepada Rustiana Rustiana terima kasih yang pertama saya tanya kepada Pak Afif terkait dengan penolakan jenazah yang pernah terjadi di beberapa negara itu sanksi hukumnya seperti apa mohon penyelaskannya yang kedua kepada Dr. Karolin untuk transparansi transparansi kasus COVID-19 nah ini kan perlu disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari penularan ini bagaimana transparansi terhadap masyarakat terutama bukan pasien dengan dokter ya masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Rustiana mungkin maksudnya beri kesempatan kepada Dr. Karolin beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin bisa dijawab mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang di chat yang ini bisa digantikan satu topik silahkan Dr. Karolin terima kasih Pak Ari moderator terima kasih atas pertanyaannya mudah-mudahan saya nanti tidak salah menjawab dan menyebutkan nama yang pertama pertanyaan dari Pak Hadi komunikasi dikaitkan dengan physical distancing memang kita harus physical distancing tapi komunikasinya seakan harus intens yang saya sebut tadi sebagai friendliness seperti apa saya kira komunikasi yang intens yang bisa empati ke pasien mungkin tidak perlu dengan jarak yang dekat dengan physical distancing pun kita masih bisa melakukan komunikasi dengan intens mungkin dalam bahasa Jawa mungkin lebih jadi kalau misalnya mungkin ada baiknya juga dalam general concern atau mungkin kita bisa pasang standing banner di rumah sakit dalam kondisi COVID ini supaya tidak ada salah pengertian pasien harus memakai masker tentang masker ini kan juga sempat menjadi perdebatan di beberapa rumah sakit bagaimana kalau pasiennya tidak mau pakai masker contohnya seperti itu jadi kita pasang standing banner kita pasang brosur leaflet dan lain-lain bahwa pada masa ini kita harus pakai masker kemudian bolehlah kalau dikasih contoh salah satu nakes atau dokter yang pakai APD kami mungkin dengan kata-kata kami akan melayani tetap melayani Anda dengan kasih sayang tapi dengan foto APD yang seperti itu kita tetap harus menjaga jarak satu meter dua meter itu perlu di general concern jadi saya rasa untuk menyiasati bagaimana kita bisa dekat dengan pasien tapi dengan physical distancing saya rasa bukan suatu kendala masih bisa dilakukan kalau perlu dijelaskan lebih dahulu di general concern waktu pasien datang dan kita pun tidak menunjukkan seperti permusuhan jadi saya tidak jarang mungkin melihat kadang-kadang kalau sudah lihat pasiennya batuk nakesnya itu seperti kalau bisa lari nah itu sikap-sikap seperti itu sepertinya yang kurang empati jadi kita tetap memperhatikan etik seperti apa jadi empati itu tetap ada seperti yang saya contohkan tadi yang di salah satu film mungkin sambil bercanda bilang maaf ya Bapak Ibu sekarang saya bukan jadi dokter tapi saya jadi astronot mungkin dengan bercandaan ringan seperti itu akan beda kedekatan dengan pasien mudah-mudahan bisa menjawab yang kedua Pak Wahyu Ihwan saat ini di media sosial banyak berita-berita yang bombastis yang tidak tahu mana yang benar mana yang salah sampai ada beberapa orang yang bilang sudah mulai sekarang Facebooknya Instagramnya dimatikan semua karena tidak bisa membedakan bagaimana nakes membuat rasa nyaman terhadap pasien untuk menyikapi seperti itu mirip dengan yang tadi bagaimana juga kita bersikap dalam menghadapi pasien yang datang baik pasien itu masih belum terkonfirmasi COVID atau bahkan mungkin pasien itu sudah COVID tunjukkan tetap empati seperti rawatnya dengan perhatian rasa sayang yang sama seperti itu kemudian KIE edukasi ke pasien persuatif ke pasien tapi di samping itu memang perlu peran dari pemerintah bagaimana pemerintah bisa menertibkan huaksi yang ada di media sosial itu sepertinya langkah untuk menertibkan huaksi itu sendiri itu kadang-kadang saya rasa masih kurang tegas kurang jelas jadi akhirnya berkembang nakkaruan mulai dari berita yang benar dan tidak benar termasuk juga informasi-informasi yang sepertinya informasi kesehatan silahkan diminum air panas silahkan berendam air panas kayak gitu-itulah itu kan itu sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya bagaimana pemerintah misalnya dinas kesehatan misalnya pemerintah pihak yang berwenang menertibkan seperti itu dan juga tidak lupa edukasi edukasi ke pasien sampai ke tahap lingkungan yang kecil misalnya dari kecamatan RW RT diberikan edukasi diberikan brosur kalau sekarang tidak boleh berkunjung ke rumah tidak boleh kumpul-kumpul ya diberikan brosur atau mungkin diadakan Zoom meeting warga CRT yaitu ide-ide dari webinar ini yang ketiga terima kasih dari Pak Imam Rofi'i terima kasih sekali dukungannya untuk tenaga kesehatan dan sumbang sarannya dan komentarnya saya sangat amat sangat setuju dengan Bapak bahwa dalam kondisi ini memang dokter memang dalam sumpahnya tidak boleh menolak pasien tapi sebenarnya dalam benak saya karena dokter dan pasien itu suatu kesepakatan bahwa kalau tidak sepakat kecuali dalam kondisi darurat sekali lagi dalam kondisi darurat memang dokter tidak boleh menolak pasien tapi dalam kondisi yang bukan darurat misalnya ada tidak kesepakatan ada rasa tidak percaya sepertinya hubungan pasien dokter juga tidak bisa bukan sesuatu yang bisa dipaksakan apakah dokter bisa menolak dalam kondisi APD tidak lengkap ya memang bagaimanapun keselamatan tenaga kesehatan dan tenaga yang lain di rumah sakit itu harus diutamakan bagaimana kita bisa merawat pasien dengan baik apabila tenaga kesehatannya sendiri tidak diperhatikan kesehatannya contohnya misalnya dokter yang OTG tapi tidak diberi dengan tapi tidak tahu jadi dia tidak melakukan pereksaan tapi ternyata dia positif dia tidak diberi APD yang cukup pegang pasien sana sini nah itu justru akan membahayakan pasien jadi saya sangat setuju APD tidak lengkap ini sebaiknya memang perlu dipertimbangkan dalam perawatan pasien oleh karenanya instasi yang terkait misalnya rumah sakit di pasal 23 pasal 23 di undang-undang diperman kes tentang kewajiban rumah sakit salah satunya kewajiban rumah sakit adalah menjamin keselamatan kalau di undang-undang lain biasanya lebih ke perlindungan hukum tapi ini ada satu pasal disitu menjamin keselamatan petugas atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit salah satunya ya APD itu tapi juga harus harus dilihat jangan karena sekarang sekarang kan banyak diterima donasi donasi oke memang maksudnya bagus tapi menjadi tanggung jawab rumah sakit bahwa donasi yang dibagikan ke nakas itu harus dilihat kualitasnya APD seperti apa yang akan dipakaikan ke nakasnya jangan sampai karena asal dibagi kemudian nakasnya merasa oh saya sudah aman pakai APD ternyata justru itu yang membuat lengah dan membuat tertular pertanyaan yang terakhir dari Bapak Rusidiana bagaimana transparansi terhadap masyarakat terkait pasien yang positif COVID ini saya rasa sedikit ada hubungannya dengan webinar yang minggu lalu dengan kerahasiaan bahwa memang kerahasiaan pasien itu perlu di undang-undang manapun kerahasiaan pasien itu perlu tapi ada beberapa syarat yang dimana kerahasiaan ini bisa dibuka dengan transparan jadi kan saya katakan di slide awal saya bahwa transparansi dan kerahasiaan itu sesuatu yang sepertinya seperti tarik-menarik seperti berlawanan tetapi bagaimana mencari keseimbangan supaya berjalan proporsional seimbang dari transparansi dan kerahasiaan jadi ada beberapa syarat misalnya untuk kepentingan masyarakat dan dalam kondisi wabah saya rasa membuka transparan itu justru yang menurut saya itu prima pasiennya di situ kita harus mikir penting mana sih kerahasiaan pasien itu secara pribadi dengan keselamatan masyarakat di sekitarnya saya rasa kita harus berpikir prima pasienya mana yang lebih penting untuk keselamatan orang banyak jadi dibuka tidak apa-apa tapi dengan syarat dengan ketentuan bahwa apa sih yang dibuka seperti yang di fatwa MKEK di slide yang di webinar ada jelaskan lengkap dan bisa di download di fatwa MKEK apa yang bisa diungkapkan misalnya dia ditinggal di daerah mana inisialnya jadi kita tidak boleh terus ngomong sampai namanya jelas lalu penyakit yang tidak ada hubungannya dengan COVID-nya oh dia juga sakit ini pun termasuk misalnya kita sebutkan juga oh mohon maaf dalam hal ini misalnya yang selama ini terjadi meninggalnya tenaga kesehatan karena karena dianggapkan dengan COVID-19 selalu ada oh ini comorbidnya ini itu sampai disebarkan di medsos itu saya tidak terlalu setuju jadi bahwa transparansi itu oke boleh karena untuk kepentingan orang banyak tapi ada batas-batasnya termasuk itu penyakit penyerta sebaiknya juga tidak disebarkan demikian oke kembalikan ke moderator moderator ya moderator ya mungkin langsung dijawab sama dokter afif dokter afif ya baik terima kasih dokter joe yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu ke pak imam robi'i tadi ya atas apa namanya atas masukannya ya saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh pak imam tadi lalu yang berikutnya pertanyaan dari saudara wahyu ihwan ya saudara wahyu ihwan tadi bertanya untuk ekshumasi sendiri seandainya pada apa namanya pasien UDP itu SPO nya bagaimana gitu ya ya ini mungkin ini ilustrasi yang ekstrim sekali ya kalau kita harus ekshumasi udah tahu UDP terus dilakukan ekshumasi namun apabila memang nanti diharuskan jadi sudah ada UDP tapi memang diharuskan misalkan ternyata diduga orang tersebut kematiannya tidak wajar maka kita harus lihat dulu apakah pada proses pemakamannya itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak apabila proses pemakamannya sudah sesuai dengan prosedur dimana disitu sudah ada webbing yang baik sudah ada tata laksana yang baik dengan jenazah apa pada jenazah ya otomatis cukup kita lakukan penggalian lalu jenazah kita bawa ke instalasi forensik dan otopsinya kita kerjakan di instalasi forensik dengan APD yang proper disitu kalau otopsi itu kan harus APD level 3 nah apabila jenazahnya itu sendiri ternyata tidak dilakukan tata laksana sesuai dengan standar maka ya kita harus lakukan assessment dulu misalnya dia sudah berapa hari dimakamkan terus juga apa namanya faktor risiko faktor risiko lainnya seperti apa nah apabila ternyata dimakamkannya baru 2 hari misalkan dan kita masih khawatir disitu cairan-cairannya masih punya potensi penularan maka petugas yang melakukan penggalian otomatis juga harus menggunakan APD level 3 lalu jenazah tersebut kita masukkan sama seperti saat kita melakukan tata laksana jenazah tadi di awal jadi kita lakukan prepping yang baik nah nanti kita bawa jenazah itu ke instalasi forensik untuk dilakukan otopsi nah kalau tanya SPO-nya sendiri mungkin SPO-nya sendiri belum disusun karena memang kami belum pernah mendapati kasus tersebut cuman apabila memang ada kasusnya nanti kurang lebih tata laksananya seperti yang saya sampaikan tadi nah lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Rusti Ana pertanyaan beliau tadi seperti kasus yang terjadi di Semarang tentang penolakan jenazah perawat dengan COVID tadi itu sanksinya apa nah sebenarnya disini seperti yang saya sampaikan tadi kalau terkait norma-norma hukum yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada di KUHP seperti yang pada materi saya tadi yaitu di pasal 178 dan pasal 212 karena disitu dan juga bisa di pasal 214 karena yang melakukan itu adalah beramai-ramai dimana dia lebih dari dua orang secara bersama-sama seperti itu cuman nantinya masalah ini kan masih dalam tahap penyidikan di Polisi Jawa Tengah seingat saya dan kalau saya baca di media-media sendiri pun penyidiknya juga menggunakan kedua pasal tadi yang untuk tiga pelaku yang di apa tiga tersangka yang diamankan tersebut jadi mungkin apa namanya kalau sepengetahuan saya ya kita bisa menggunakan dua pasal yang di KUHP itu tadi mungkin itu saja dari saya mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Rusdiana terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih pada Khusus Nafin penjelasan tadi saya juga masih membuka pertanyaan lagi yang mengatakan nanti saya saya akan membuka apa pemilih pertanyaan yang mengatakan tangan sama yang dari grup chat karena grup chat juga tinggal banyak yang berkata mungkin kepada Pak Menter Pak 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 Temi Temi Hartanto Pak Temi Hartanto Pak Temi Temi Hartanto silahkan terima kasih Pak Ari jadi yang yang ingin saya tanyakan disini kepada Dr. Karolin dan Dr. Arief jadi tadi kalau Dr. Karolin mengatakan bahwa di beberapa rumah sakit harusnya ada banner-banner yang lebih persuasif dan juga edukatif baik jadi beberapa banner yang saya temui di rumah sakit itu seperti yang dokter katakan bahwa ada beberapa pasal pidana yang dituliskan diantaranya pasal 202 205 pasal 351 pasal 355 semuanya KUHP apakah pasal-pasal ini bisa menjadi konsekuensi hukum terhadap pasien-pasien yang memang melakukan kebohongan terhadap terhadap medis di rumah sakit dan kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut apakah geliknya nanti menjadi gelik formil gelik moral atau juga gelik adut atau mungkin gelik biasa karena sampai saat ini meskipun sudah ada beberapa tenaga medis yang menjadi korban yang ditengarai karena kebohongan pasien tapi belum ada tindakan-tindakan tindakan lanjut atau follow-up dari aparat-aparat penegak hukum kemudian yang kedua kepada dokter Afif tadi sudah dijelaskan bahwa payung hukum dalam pemulasaran jenazah yang terindikasi COVID atau juga PDP harus menggunakan protap pemulasaran jenazah PDP kemudian apa konsekuensi hukum apakah konsekuensi hukum dalam pasal 14 dan pasal 15 dalam UU Kesehatan tadi bisa diterapkan karena beberapa waktu lalu di rumah sakit salah satu rumah sakit Surabaya ada seorang keluarga yang menolak keluarganya untuk dimakamkan dengan protap COVID bagaimana apakah nanti juga bisa menjadi delik formil atau juga delik aduan atau delik biasa jadi sampai saat ini pun juga belum ada tindak lanjut bagaimana ketika keluarga itu menolak untuk dimakamkan secara protap COVID tersebut terima kasih terima kasih berikutnya kepada Pak Imam terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan saya sampaikan untuk Dr. Afif jadi pada dasarnya halo dengar Pak ya dengar dengar oh iya dengar dengar dua hari yang lalu kita ada pasien di salah satu terus hasil rapid test sudah positif setelah kita lakukan harusnya kan sesuai dengan standar yang sudah tentukan oleh Kementerian Kesehatan cara pemulasaraan jenazahnya tapi si keluarga ini menolak si keluarga menolak dan kita sudah mediasi dengan segala argumen mereka tetap menolak ya enggak mau sesuai dengan standar enggak mau dilapisi dengan plastik harus kain kafan saja ya terus harus dimandikan diguyur dan lain-lain itu terus dia juga pokoknya permintaan tidak sesuai dengan standar atau protab yang sudah setujui terus gimana kira-kira dilihat dari sisi hukum kira-kira bisakah dijerat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait undang-undang wabah dan lain-lain yang kedua pertanyaan kedua kira-kira siapa yang bisa menegakkan terkait aturan itu karena kita waktu itu juga sudah ada pihak dari Polsek ya Pak Polsek sendiri dari BNPT juga sudah dari Linmas juga sudah jadi intinya keluarga tidak mau jenazah dari orang tuanya dilakukan pengulasaraan sesuai dengan protab yang ada terima kasih Pak Bambang terima kasih ini pertanyaan Pak Imam ini pertanyaan yang terjadi di masyarakat kalau di masyarakat sudah kebiasaan penanganan jenazah seperti itu lalu ketika kalau pasiennya kena COVID ya tetap saja seperti itu jadi ini tantangan bagi penelajaran hukum saya ingin bacakan pertanyaan dari di Youtube di Youtube menikahkan banyak pertanyaan salah satunya ada penanya bernama putri yang berkaitan dengan bagaimana pasien yang suka berpengok jadi pasien ini dia tahu dia positif tapi dan keluarga pasiennya juga tahu tapi ketika di rumah sakit dia tidak jujur malah dia berusaha kabur akhirnya menjelat akhirnya penyakitnya terkena kepada penat apakah pasien seperti ini dapat di di youtuber ya di Youtube juga yang di chatting juga ada saya bacakan aja dulu dari itu FB di lihat apakah virus covid-19 tidak ter neutralisir oleh tanah tanah apalagi kedalaman tanah kubur sampai satu setengah meter dari dari youtuber dan dua dari penanya ini bisa dijawabkan dulu oleh dr. Karolin atau dr. Hafiz silahkan yang mungkin dr. Hafiz dulu ini banyak pertanyaan terkena silahkan baik terima kasih Pak Ari saya coba jawab pertanyaan yang dari zoom dulu yang tadi disampaikan oleh Mas Denny Dwi apakah konsekuensi hukum pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1984 ini apakah bisa diterapkan sebenarnya kalau misalkan masalah penerapan hukum itu sebenarnya sudah di luar area saya pribadi karena kalau mengenai penegakan hukum atau penerapan hukum itu sendiri sudah menjadi ranahnya para petugas menegak hukum hanya saja apabila ada perbuatan seperti yang disebutkan tadi maka secara hukum positif di Indonesia itu aturannya sudah yang istilahnya yang paling relevan untuk digunakan adalah undang-undang nomor 4 tahun 1984 karena memang saya juga sempat diskusi sama beberapa teman-teman yang membidangi permasalahan hukum bahwa memang banyak pasal-pasal sumir masih di peraturan perundang-undang kita apabila kaitannya untuk penerapan dalam kasus-kasus di era COVID-19 ini misalkan seperti kasus penolakan jenazah tadi terus juga terkait berbohong itu sebenarnya memang masih banyak aturan-aturan yang sifatnya dia masih sumir cuman kalau kaitannya dengan penolakan jenazah yang paling relevan itu ya bisa menggunakan pasal 178 KUHP tadi apabila penolakan terhadap tindakan pencegahan karena tindakan penanganan jenazah merupakan suatu upaya penanggulangan wabah maka peraturan perundangan yang bisa kita gunakan yang paling relevan dengan setting seperti itu adalah undang-undang nomor 4 tahun 1984 di pasal 14 tadi karena sudah jelas bahwa orang tersebut menolak upaya penanggulangan wabah dimana disitu sudah ada ketentuan pidananya ya itu untuk mas Denny terkait untuk Pak Imam Muhaji pertanyaan tadi ada dua pertanyaan terkait penolakan dan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang harus menegakkan aturan tersebut ya memang terkait hal tersebut itu problem yang jama Pak Imam jadi memang tidak hanya di tempat Pak Imam saja terjadi resistensi dari keluarga akan tindakan-tindakan pada jenazah baik itu baik itu kaitannya dalam rangka COVID ataupun dalam rangka kedokteran forensik yang lain karena seperti kita tahu sendiri untuk mengeduk istilahnya untuk memberikan persuasi kepada pasien yang istilahnya pasien dengan setting dia masih hidup saja ya artinya dia datang untuk berobat kita lakukan mau tindakan untuk penyelamatan nyawa saja kadang kita masih menghadapi resistensi yang cukup cukup sulit dari keluarga pasien maupun dari pasien itu sendiri apalagi kaitannya ini menghadapi keluarga dari pasien yang meninggal dimana kondisi emosional kondisi psikisnya itu sendiri pastinya lebih fragil lebih rentan jadi sangat sulit untuk diberikan istilahnya diberikan pemahaman-pemahaman apalagi kalau orang yang memberikan pemahaman itu sendiri juga tidak mau menggunakan metode yang tepat mungkin mungkin seandainya ada penolakan saya terus terang kurang paham dengan yang terjadi di tempat Pak Imam cuman apabila apabila hal tersebut terjadi di tempat kami begitu ya otomatis yang perlu kami jelaskan adalah yang pertama adalah tentang risiko-risikonya risiko-risiko bahwa yang pertama orang tersebut akan beri karena penyakit ini juga sangat sangat transmisinya sangat-sangat luar biasa mudah dan cepat sekali jadi kita harus jelaskan secara pelan-pelan ke keluarga pasien dan tindakan-tindakan itu sendiri tujuannya adalah untuk melindungi keluarga untuk melindungi masyarakat sekitar sehingga nanti untuk kebaikan keluarga juga bahwa apabila nanti hal tersebut keluarga apalagi kita tahu ya berita sekarang itu dengan mudah itu menyebar begitu jadi kalau ada orang dengar wah ini orangnya PDP tapi tidak mau ditangani terus tiba-tiba di sekitar situ ada yang goroannya tidak enak itu saja sudah langsung distigma ini pasti covid gara-gara orang ini jadi kita jelaskan resiko-resiko seperti itu nah biasanya juga kalau saya sendiri itu saya akan melibatkan orang-orang yang punya gravitas lebih tinggi orang-orang yang dipandang bisa memberikan persuasi terhadap keluarga tersebut misalkan tokoh masyarakat di situ misalkan juga petugas-petugas penegak hukum yang mungkin tadi sebenarnya yang sudah diterapkan ya kalau di tempat Pak Imam jadi sudah melibatkan Pak Kapolres ya tadi ya pokoknya sudah ada penegak hukum ya biasanya sih kalau di tempat-tempat apa istilahnya kalau yang pengalaman saya sejauh yang pengalaman saya itu biasanya setelah diajak bicara dijelaskan terkait konsekuensi-konsekuensi dan manfaat yang mereka dapatkan dan untuk covid sendiri biasanya yang dijemaskan kan nanti proses memandikannya proses mengkavaninya tidak sesuai syariat itu kan yang selalu dijemaskan oleh keluarga nah mereka kita berikan kita berikan istilahnya semacam pemahaman begitu bahkan aturan pun sebenarnya kan tidak melarang kalau keluarga juga ikut ingin ikut melakukan atau merawat jenazahnya yang penting keluarga sendiri mau menggunakan APD mau menerapkan general precaution yang baik begitu jadi kalau hal-hal tersebut itu sebenarnya difasilitasi ditemukan titik tengahnya sebenarnya itu bisa namun apabila kita upaya-upaya tersebut setelah kita jelaskan ya maka tugas kita sebagai tenaga medis ya hanya memberikan laporan terhadap satgas atau mungkin gugus tugas yang bertugas di area tersebut karena kan memang penyakit ini kan menjadi perhatian atensi banyak orang dimana kan melibatkan keselamatan banyak orang juga apabila ada resistensi seperti itu maka kita harus juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan satuan-satuan yang memang mereka lebih berwenang begitu jadi tidak serta-merta karena dia sudah menolak bersikeras terus kita lepas nah kalau sudah yang berwenang itu istilahnya yang berwenang membuat stakeholder yang berwenang membuat keputusan itu sudah oh yaudah lepas ya sudah kita bisa apa karena kan itu sudah bukan di luar di luar wilayah atau kapasitas kita lagi cuman selama itu masih masih merupakan kapasitas kita dan bisa kita optimalkan ya ya kita kita upayakan agar keluarga tersebut menyetujui untuk dilakukan perawatan jenazah sesuai prosedur nah siapa yang nanti bertanggung jawab untuk penegakan hukum tersebut tentunya kalau untuk penyakit menular sendiri kalau kita bicara secara normatif ya di undang-undang kesehatan itu dijelaskan bahwa upaya-upaya ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah jadi ya pemerintah memang harus memang harus berkomitmen berkomitmen bahwa apa namanya harus kesesuaian terhadap terhadap aturan-aturan itu harus benar-benar benar-benar diterapkan walaupun kadang nanti potensi-potensi keputusan yang dibuat itu tidak populer bagi masyarakat itu harus 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 komit begitu karena kalau tidak seperti itu maka kalau apa namanya tidak ada komitmen terus orang-orang yang berpenang membuat keputusan itu terlalu lembek begitu ya ya target untuk untuk penegakan aturan itu sendiri pastinya akan mengalami kendala yang yang sulit untuk ditegakkan mungkin ya mungkin itu saja Pak Emma mudah-mudahan bisa bisa menjawab terus tadi pertanyaan yang ketiga terkait dinetralisir oleh tanah ya mungkin ini nanti sekalian saya membahas beberapa pertanyaan yang dia sifatnya hampir sama ya di cat zoom itu tadi ya memang memang betul yang disampaikan bahwa virus itu sendiri dia merupakan istilahnya kalau bahasa kedokterannya itu kan makhluk obligat interseluler jadi memang memerlukan host atau indang untuk dia bereplikasi dan melakukan memasukkan materi genetiknya begitu sehingga dia bisa bereplikasi memang itu betul cuman disini kenapa kita menerapkan menerapkan asas kewaspadaan itu tadi bahwa karena memang beberapa bukti empiris hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli di luar negeri itu sendiri menyampaikan bahwa virus covid sendiri itu di plastik aja yang notabene dia apa namanya bukan benda hidup itu aja masih bisa terdeteksi sampai sembilan hari begitu makanya kita sebagai seorang tenaga kesehatan itu kan lebih baik menerapkan asas kewaspadaan dini menerapkan kehatian-hatian sampai memang terbukti sebaliknya begitu loh jadi lebih baik kita mencegah begitu kalau ditanya apakah tanah bisa menetralisir bisa menetralisir virus ya sebenarnya lebih tepatnya istilahnya bukan bukan menetralisir ya karena memang seperti yang disampaikan tadi apabila jenazah itu sudah mendapatkan penata laksanaan sesuai dengan prosedur maka disitu kan sudah diberikan cara desinfektan terus juga dikasih plastik yang kedap air dan kedap udara dimana disitu sel-sel tubuh kita yang kebanyakan sel tubuh kita merupakan sel aerob sel yang membutuhkan oksigen untuk melakukan metabolisme otomatis dia sudah akan mati selnya dan saat sel itu mati maka virus-virus itu seharusnya juga dia sudah tidak menemukan inang lagi sehingga dia akan inaktif begitu cuman ini kan sebuah virus baru dimana proses penelitian terhadap virus ini juga masih berjalan karakteristik pastinya virus ini juga masih istilahnya masih dalam pendalaman gitu masih kita dalami bersama-sama begitu jadi sehingga yang bisa kita lakukan adalah upaya pencegahan terbaik yang bisa meminimalkan segala potensi penularan nah potensi-potensi penularan yang dianalisis dari studi-studi yang sudah dipublikasi tadi itulah yang kita jadikan dasar mengapa tata laksana itu harus seperti ini mengapa harus seketat ini begitu nah perkara nanti ada temuan-temuan baru yang sifatnya mungkin oh ternyata tidak seperti ini ya sudah nanti kita akan sesuaikan tapi untuk saat ini hasil dari kajian hasil dari studi dan banyak penelitian-penelitian yang dijadikan dasar prosedur yang dilaksanakan sekarang adalah prosedur yang paling bisa meminimalkan potensi untuk penularan ya mungkin itu saja dari saya saya kembalikan ke moderator halo silahkan sambung langsung Bapak Karolin halo ya baik Ari terima kasih saya akan jawab yang pertama dari saya menjawab pada dua pertanyaan tadi yang satu dari youtube satu dari pertanyaan disini yang rest hand satu dari Pak Denny bahwa di rumah sakit sekarang banyak banner jangan berbohong pidana menanti Anda dengan pasal-pasal yang ya kadang-kadang itu ada yang sedikit nyerempet ada juga yang nggak nyerempet sama sekali nah sepertinya dari banyak sekali tentang hal ini tadi dijawab dan dibahas oleh Dr. Afif bahwa pasal-pasal dipidana itu masih belum ada yang benar-benar pas masih sumir bisa dikara masih sumir dan belum pas benar dengan kasus pasien yang berbohong dalam masa covid ini nah apakah bisa dengan pasal yang lain kemungkinan sama juga dengan yang disebutkan Dr. Afif bahwa yang mungkin agak masih bisa dipakai adalah dari undang-undang wabah tersebut bahwa menghalang-halangi penanggulangan wabah bisa terkena pidana itu masih bisa karena disana jelas penanggulangan wabah itu apa saya rasa dengan dia tidak jujur artinya dalam artian kalau seorang pasien tidak jujur berarti dia ada kemungkinan dia menularkan baik kelingkungannya baik keteranaga kesehatan dan tenaga lain yang ada di rumah sakit nah itu berarti termasuk salah satu menghalang-halangi penanggulangan wabah jadi masih bisa diterapkan pasal itu kalau untuk KUHP sendiri agak susah untuk mencari yang pas dan sesuatu yang komplek itu karena suatu sistem yang komplek tidak gampang untuk mengaitkan dengan yang ada di KUHP bisa jadi pertimbangan apakah mungkin seperti pada slide saya sebelumnya apakah mungkin kalau mengingat dokter dan pasien adalah suatu bentuk perikatan apakah mungkin bila pasien itu dianggap sebagai melanggar 1365 KUH perdata perbuatan melawan hukum kita cari melawan hukumnya dimana tapi kembali lagi pembuktiannya mungkin tidak mudah bagaimana kita membuktikan pasien itu bohong kecuali kalau dia sudah memang dia positif terus bagaimana kita membuktikannya yang kedua bagaimana misalnya membuktikan seorang tenaga kesehatan dia benar-benar positifnya tertatular dari pasien X misalnya yang datang jadi pembuktiannya tidak gampang mungkin akan jadi materi webinar selanjutnya tentang pembahasan pidana yang seperti ini kemudian pertanyaan dari Youtube yang saya coba saya baca dari Youtube dari Ibu Putri bagaimana dengan pasien yang suka berbohong dia tahu dia positif keluarga pasien tahu rumah sakit tempat pasien dirawat sudah mengedukasi tapi pasien kabur dibantu oleh keluarga pasien karena kemarin ada kejadian pasien berbohong akhirnya salah satu teman sejawat terjangkit sampai meninggal seperti ini bagaimana dengan pasien yang suka berbohong kita bagaimana komunikasinya dengan pasien meskipun sudah ada standing banner ada leaflet kadang-kadang kita juga punya kepekaan bagaimana kita merasa oh pasien ini bohong misalnya dia datang ke rumah sakit mungkin dia juga harus tahu kan datang ke rumah sakit ada keluarnya dia keluarnya apa ke rumah sakit kita kadang-kadang jaga di UGD kurang kurang ini ya anamnesenya kurang dalam jadi pernah tidak ke daerah mana pernah tidak ada kontak dengan ada batuk terus ada demam atau atau apa gejala apa kita lebih hati-hati karena anamnesenya ini kita tahu dalam dunia kedokteran anamnesenya ini pertanyaan kepada pasien itu untuk penegakan diagnosa itu bahkan bisa sampai 20-40% untuk menegakkan suatu diagnosa kalau anamnesenya kita dalam mungkin seperti itu jadi bagaimana kita bisa menggali dari pasien apakah pasien bisa disangsi ada pidana itu kembali lagi sanksi pidana yang jelas kalau untuk KUHP masih belum ada yang cukup tepat dengan hal ini tapi tidak ada salahnya misalnya di General Cosen ada bahwa apabila pasien dalam selanjutnya ketahuan istilahnya kalau dia tidak jujur dia dapat dituntut secara pidana atau perdata seperti itu tidak tidak disalahkan dan tidak menutup kemungkinan ada kata-kata seperti itu tapi yang langkah baiknya dengan persuasi yang dahulu dan kepekaan tenaga kesehatan yang merawatnya yang menerimanya sepertinya ini ada agak terkai sedikit saya tergelitik dengan dua pertanyaan di grup chat ini yang mirip dengan ada hubungannya dengan tadi dari cerita yang beredar dari Afid Wijaya di Zoom Group ini ada tenaga medis tertular karena ketidaktujuran pasien dalam konteks apakah pasien diatakan tidak jujur dan merugikan padahal harusnya karena dalam masa COVID pasien harusnya tenaga kesehatan sudah memakai APD sesuai standar itu tidak ada salahnya makanya saya katakan bahwa dalam pandemi seperti ini saya rasa sebagai tenaga kesehatan pun dan pihak rumah sakit pun harus kewaspadanya itu mungkin lebih satu atau dua level daripada sehari-hari kalau tidak ada pandemi seperti ini jadi misalnya APD-nya harus benar-benar disiapkan kemudian harus benar-benar yang standar jadi tidak ada salahnya kita waspada tapi waspada ini jangan sampai menimbulkan ketakutan ke pasien tetap unsur humanisnya unsur komunikasinya tetap harus diingat etikanya harus diingat jangan sampai kita menyiapkan sesuatu yang sepertinya berlebihan sampai akhirnya pasiennya ketakutan tidak nyaman akhirnya tidak tidak jujur juga terus satu lagi ini sangat mengelitik saya juga dari Ibu Leonie baru saja saya membaca status di medsos salah satu dokter merasa kecewa dan marah dan sumpah serapah kepada pasien yang tidak terbuka termasuk perjalanannya ke zona merah bagaimana cara kami orang awam menyikapi atau menegur oknum dokter yang seperti itu ini menarik pertanyaan ini karena selama ini saya belum menemukan yang sampai sumpah serapah di medsos dokternya sampai sumpah serapah karena saya yakin tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini unsur etikanya unsur humanismenya itu sangat tinggi jadi enggak sampai sumpah serapah tapi kalau sampai terjadi seperti ini mungkin kita bisa lihat dokter itu kata-katanya seperti apa justru perlakuan yang seperti ini itu justru akan menimbulkan memutus komunikasi dengan pasien menimbulkan kesalahpahaman ketakutan dan image yang negatif sebagai orang awam kalau memang tahu dokternya dari rumah sakit mana misalnya ya bisa lah datang kesitu dikomunikasikan dengan dengan komite medik dengan pimpinan rumah sakit saya rasa seperti ini karena menurut saya menarik ada sampai yang sumpah serapah secara terbuka itu sesuatu yang menarik dan jarang sepertinya sekian saya kembalikan ke Pak Moderator ya menarik karena yang kita ketahui bahwa kita ini berhadapan dengan musuh yang kadang-kadang musuhnya belum jelas jadi musuhnya belum jelas jadi kalau tadi pasiennya dikatakan tidak jujur kadang-kadang dia juga tidak tahu apakah dia kena penyakit itu mungkin dia hanya ngomong saya kayak patuh biasa saya hanya teman biasa ini dia juga mungkin gak tak care dengan dirinya terhadap apakah dia kena penyakit ketika dikanya dokter dokter sendiri juga mungkin tadi yang dikatakan harus menjali lebih dalam berkait dengan keadaan dan kondisi masjid seperti ini nah kita menghadapi pertentangan seperti itu antara pasien yang ini tidak dihujur tapi juga kita bicara bahwa ada keselamatan pasti ada keselamatan tenaga medis yang harus yang harus ikut saya ingin memberikan apa ada respon dari dokter Sikit bisa memberikan pendapat berkait dengan hal ini karena kita tahu beliau juga adalah polisi mungkin bisa membelikan pertimbangan pertimbangan dan kondisi pasien yang tidak mungkin beberapa sedikit bisa masuk terima kasih Pak Ari dan terima kasih Narasumber yang kami hormati Dr. Karolin SPB Finat SHMH kemudian juga yang kami hormati Dr. Afif SPF MH dan kami juga hormati para partisipen terima kasih kesempatannya dari moderator jadi kami menambahkan saja dari tadi ada partisipen yang memberikan asas Yuskurya Novit yang menarik sekali bagi kami juga kami mempunyai pemikiran tentang konstruksi hukum khususnya yang pasien berbohong ini kalau kita tracing mungkin perlu seperti yang disampaikan Dr. Karolin tadi ada faktor-faktor yang mendasari sebenarnya suasana psikologis pasien ini sehingga memberikan keterangan tidak jujur pada saat untuk memperoleh atau ingin mendapatkan pelayan kesehatan faktor-faktor itu mungkin memang kondisi wabah ini sangat progres progres masif sehingga awal-awal itu ketidaksiapan dalam hal sosialisasi sehingga menimbulkan penyakit ini seolah-olah menjadi penyakit aib dan menimbulkan stigmatisasi tersendiri nah akibat sosialisasi penyakit yang tidak utuh dan benar ini menimbulkan kecemasan bagi pasien dan ini mendorong pasien itu bisa berbuat tidak jujur karena stigmatisasi tadi kemudian yang kedua ada faskes yang takut untuk merawat ini faskes ini ada jadi kalau kita belajar sosiologi itu ini sebenarnya ada hukum itu kan ada juga ada sosiologi hukum jadi faskes yang takut merawat karena faktor keterbatasan sakras dimana APD waktu itu belum tercukupi kemudian juga ada faktor ketidakjelasan tentang pembiayaan pasien COVID ada ini kemudian juga faktor pendidikan yang menganggap COVID ini penyakit remeh wabah remeh sehingga beberapa ada testimoni ditanya apakah takut COVID tidak takut COVID kalau ada ular kobra sama COVID takut mana ular kobra nah ini kan juga karena yang tampak gitu karena faktor pendidikan tadi yang pengaruhi kemudian faktor sosial budaya yang membudayakan kita ini kontak fisik pada saat ketemu mungkin jabat tangan ada mungkin juga adu dahi begitu ya ini juga akan terbanyak penyebaran dan juga menimbulkan bagi pasien ini gak ngerti kalau dia terkontaminasi sehingga ketidakjujuran juga gitu nah saya ungkapan seperti ini ya tentang konstruks hukum pidananya kita kembali lagi ke asas-as hukum pidana jadi kalau kita bicara pidana ini tidak bicara apa ya secara umum kita bicara tentang beberapa prinsip-prinsip hukum pidana dan asas-as pidana kita ingin mereflex kembali ke Bapak Ibu semuanya kita sama-sama belajar kalau saya salah nanti juga bisa dikoreksi ya kita menjadikan diskusi ini diskusi yang hidup sehingga ke depan hasil dari webinar ini kita akan menentukan kegiatan IKMHUHT ini apakah perlu untuk membahas konstruksi hukum pasien bohong atau kita membahas konstruksi hukum perlindungan bagi tenaga medis yang pada kasus wabah gitu ya nanti jadi kita berbicara tentang hirarki hukum dulu ya jadi kalau kita tadi dengarkan ada beberapa fandel atau pamflet yang ada berbunyi ancaman bagi pasien yang berbohong dengan mencatumkan pasal 202 205 351 352 atau sebagainya terutama hukum KUHP ya kita merevest kembali bahwasannya pasal-pasal atau delikian pada pasal KUHP itu merupakan suatu dogma jadi kalau kita reverse lagi hirarki hukum itu dogma adalah tatran bawah ya merpaduan dari filosofi dan suatu teori nah kalau dogma itu berarti sudah pasti jadi disitu tidak ada multitafsir jadi delik pasal dalam KUHP tidak ada multitafsir lagi jadi mungkin vandal-vandal itu yang mencatumkan pasal itu mungkin harus dicek lagi apakah benar ya delik rumusan pidana pada KUHP itu sudah mencocoki sifat melawan hukum atau perbuatan melawan hukum pada pasien yang berbohong nah itu ya kemudian tujuan hukum nah tujuan hukum ini kan ada tiga ada manfaat hukum ya ada keadilan ya kemudian dan kepastian hukum apakah dengan mencantumkan itu atau memberikan sanksi pidana pada pasien bohong itu dapat memenuhi tujuan hukum tadi nah coba kita ini juga berpikir ini ya apa ada manfaatnya atau akan memberikan kepastian hukum bagi siapa dan bagi apa dan juga kemudian keadilan bagi siapa dan bagi apa keadilannya itu ya kan kemudian memahami pasal pidana nah kalau yang tadi yang cantumkan ada pasal 202 kemudian atau mungkin yang 178 atau mungkin keterangan palsu ya 242 maka kita berpikir lagi dalam pasal pidana kauhp ini kauhp karena kebetulan saya background juga polisi ya pernah mengenang pendidikan polisi diajari mengenai mempelajari pasal-pasal pidana jadi dalam pasal pidana itu ada dua unsur yang mutlak sebenarnya ya yaitu tentang sifat melawan hukum yang merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana ada juga unsur kesalahan yang menjadi unsur mutlak untuk pertaujapan pidana artinya apa seorang pelaku tindak pidana ya sudah jelas-jelas perbuatannya itu sesuai dengan rumusan delik dalam pidana itu belum tentu dia bisa dipidanakan padahal pelaku tindak pidana itu sudah jelas-jelas memenuhi unsur dalam delik pidana pasal kauhp katakan dia belum bisa dipidanakan karena apa ada unsur kesalahan yang merupakan sifat mutlak pertanggung jawaban pidana ya seperti yang ekstrim yaitu pasal 44 meskipun dia itu memenuhi unsur pidana misalnya 338 340 tapi kalau dia juga memenuhi unsur 44 maka tidak bisa dipidanakan jadi kalau pasien bohong ini kita mau ancaman pidana sifat melawan hukumnya aja belum jelas apalagi unsur pertanggung jawaban pidananya nah ini perlu perlu kita renungkan kemudian kami sampaikan di sini kesempatan ini jadi pasal pidana yang termaktif dalam KUHP maupun undang-undang lainnya yang dimana kitab susi polisi dalam menerapkan pidana itu adalah KUHP dan undang-undang lainnya itu yang menegakkan bisa kejaksa atau PPNS karena kemarin ada pertanyaan apakah kalau pidana itu harus ke polisi tidak bisa kejaksa atau PPNS kemudian kita juga ingat azas dalam pidana yaitu de minimus surat leks dimana pidana hukum itu tidak mengurusi hal yang reme teme artinya reme teme itu kembali lagi kepada tujuan hukum memberikan manfaat atau tidak memberikan kepastian hukum atau tidak atau memberikan keadilan atau tidak saat ini kepentingan hukum itu lebih signifikan dalam penanggulan COVID dengan mengisi kosong hukum positif yang ada daripada memikirkan pidana untuk pasangan yang berbuat bohong contoh misalnya sanksi tegas bagi pelanggar PSBB itu jelas karena ini sebenarnya kalau pelanggar PSBB ini termasuk menghalangi penanggulan wabah termasuk pas undang-undang nomor 4 tahun 84 pas 14 jelas baik sengaja maupun lalai atau mungkin justru kita berpikir bagaimana mengisi kosong hukum tentang perlindungan terhadap nages dalam penanggulan wabah ini misalnya contoh pengaturan ketersediaan APD kemudian rapid test apakah semua nages sudah di rapid test ternyata tidak juga jadi kalau ternyata ujuk-ujuk kemudian ada pasien bohong kemudian dikaitkan dengan nages positif apakah sebelumnya nages sudah dipastikan negatif apakah sudah pernah dilakukan rapid test gitu ya menjadi renungan kita semua ini kemudian jaminan keamanan dalam menjelan profesinya sehingga tidak ada penolakan pada saat petugas medis melakukan penguburan atau justru yang ironis sekarang banyak petugas medis yang diusir dari kos-kosan nah ini harus kita pikirkan sebenarnya kekosong hukum ini kemudian ini juga kami sampaikan pasien dan dokter itu mempunyai azas equality before the law sama-sama keduaan hukumnya dan juga presumption of innocent jadi kalau katakanlah dokter ini tidak mau dianggap melakukan suatu klan medis karena pasien ini keterbatasan ilmunya maka kami harapkan para dokter semua kan saya juga dokter tidak juga mudah berpikiran kalau pasien bohong itu sudah sangsi pidana saja jadi artinya tadi kalau kita berpatokan just kurya novit ya mungkin berpikirnya tadi seperti itu yang lebih dewasa dan lebih luas artinya juga tidak menyalakan dokter jadi artinya pada kesempatan ini tidak etis kalau kita saling menyalakan dokter menyalakan pasien tidak etis sebenarnya justru menjadi renungan kita bagaimana penanggulangan ini dapat berjalan dengan baik dengan koridor hukum yang baik dan kita mengisi kosong hukum mana yang lebih signifikan untuk penanggulan covid kemudian meskipun pasien dan dokter ini dengan azastra tadi equality before the law namun dokter lah yang lebih tahu sebenarnya posisinya seperti azast just kurya novit maka dengan dokter yang lebih tahu itu dengan punya kemampuan dokter yang lebih punya lebih kemampuan pengetahuan dan kompetensinya yang lebih superior daripada pasien hal ini berekses terhadap otoritas dan kewenangan dokter yang luas meskipun pasien punya hak yaitu right to self determination atau right to care yang seperti disampaikan oleh dokter Karun tadi tentang penentuan setelah melakukan ifom konsen nah dengan harapan seperti ini sebenarnya kalau kita konstruksi hukum maka kita berpikir ada damage berupa dokter atau nakes yang positif kemudian ada pasien yang berbohong bagaimana kausa relationshipnya apakah memang dokter dan nakes positif itu jelas-jelas karena pasien berbohong dalam konstruksi hukum pidana harus jelas disitu ada kausa relationship hubungan langsung ini perlu kita pikirkan kalau kan berbicara hukum pidana ini damage-nya dokter dan nakes positif positifnya itu karena pasien bohong atau dihadapan pada begini dokternya ini pada saat positif itu membuat terkontaminasi misalnya karena tidak ada APD atau kurangnya APD atau dokter memang sengaja tidak memakai APD kan jadi tidak memakai APD ini kan banyak faktor karena memang APD-nya tidak ada atau APD-nya tidak memakai standar atau nakesnya memang sengaja tidak memakai APD hal ada dua keadaan dimana satu kelompok nakes memakai APD satu kelompok nakes tidak memakai APD kemudian dihadapan pada sama-sama pasien berbohong kira-kira yang mudah terkontaminasi yang mana inilah menjadi konsep dalam hukum pidana begitu dalam hal pemuktian jadi tidak serta-merta pasien berbohong kemudian KUHP belum ada belum ada jadi kalau ada evandel yang ini coba mungkin bisa dipelajari lagi nah tentang pas tentang undang-undang nomor 4 tahun 1984 ya kalau kita pelajari tentang mens rea dan actus reus mens rea dan actus reus baik itu sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana apakah perbuatan bohong ini termasuk dalam terminologi menghalangi dalam kasus dalam kamus hukum low dictionary saya tidak menjumpai bahwasannya menghalangi ini tuh diharfiakan atau diartikan bohong gitu ya justru yang jelas-jelas itu seperti apa pasal 5 yang undang-undang nomor 4 84 kalau dalam dalam suatu komunitas disitu kan disebutkan masyarakat perangsa masyarakat untuk memberi informasi adanya suatu penderita yang mengalami penyakit menular disitu kalau memang membohongi membohongi misalnya dikatakan disitu ada yang menderita tapi terus berbohong tidak ada menderita nah ini masuk dalam kategori menghalangi jelas karena kalau dia berbicara jujur tentang itu pasti akan dilakukan penanggulangan karena tidak jujur maka termasuk menghalangi dalam hal penanggulangan karena itu data itu data atau kemudian juga penguburan yang tadi yang disebutkan oleh Dr. Afif dalam KUHP juga sudah jelas kalau sudah jelas ada kondisi jenazah yang mau dikuburkan apalagi karena COVID kemudian ada penolakan sehingga jenazah tidak terkuburkan yang akan menimbulkan dampak ekses penularan yang lebih tinggi maka tergolonglah disini melanggar pasal 14 Undang-Undang 484 menghalangi itu jelas karena menghalangi jelas itu perbuatannya itu nah kami sampaikan juga pada kesempatan ini dokter kontra kontaminasi nakas menjadi positif itu adalah menjadi suatu resiko dari tugas profesinya dan itu menjadi hal yang harus kita apresiasi dan kita berikan penghormatan yang setingginya karena pengabdian para nakas yang telah rela dengan ikhlas berkorban untuk melayani masyarakat nah justru disinilah yang tidak ada yang pantas untuk menyalahkan dokter misalnya dokter tidak memberikan suatu membiarkan pasien mungkin tidak sesuai amanat KUAP 304 kemudian dokter dipersalahkan yang gak bisa ini bukan penyakit biasa ini wabah yang dokter juga akan dilundingi secara hukum dalam jalankan profesinya jadi pembiaran itu bukan dokter gak mau tapi dokter dalam menangani pasien wabah itu ada protokol juga yang disitu dijamin oleh undang-undang juga oleh hukum positif jadi tidak bisa disalahkan dokter yang tidak menolong karena tidak ada APD jadi dokter yang menolong pasien wabah itu harus ada pakai APD jadi kalau kemarin dari ketua kas juga menyampaikan dalam kas wabah itu tidak ada kondisi emergensi dokter segera menolong kalau gak ada APD ya tidak bisa pelong harus diutamakan dulu keselamatan dokter dalam suatu prinsip pertolongan kan begitu mengamankan penolong dulu kalau penolong gak aman ya gak bisa menolong kemudian ada kasus yang unik adalah kasus pasien lari kalau pasien lari begini kan jadi pertanyaan yang salah ini pasien kalau kita mau salah-salahan ataukah yang laleni rumah sakit ya sama-salahnya pasien salah kenapa lari rumah sakit juga salah kenapa lalai kenapa pasien bisa lari tapi sekali lagi tidak etis kita ngomong membicarakan masalah saling menyalahkan saat ini jadi justru kita mencari bagaimana kelemahan kelemahan apa yang yang harus kita bundahi seperti itu hukum positif apa yang harus kita munculkan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi harapannya tidak akan terjadi tidak akan ada wabah lagi nah jadi kalau kita bicara mengenai pembuktian pidana sangat panjang seperti sampaikan oleh Dr. Karolin tadi bagaimana tentang kausalnya bagaimana tentang kausal relationshipnya bagaimana dengan dimensinya adakah hubungan linier kalau tidak ada hubungan linier tidak ada sifat melawan hukum atas perbuatan melawan hukum tidak ada unsur kesalahan dalam pertamuan jawaban pidana maka tidak bisa dipidanakan nah akan membuang waktu bagi kami bagi polisi sebenarnya kalau ngurusi itu sebenarnya justru yang sekarang yang penting adalah pasan yang sudah jelas positif masih berkeliaran itu ditangkap itu itu ditangkap itu dalam arti dikarantinakan itu yang penting sebenarnya nah justru itu kami ajak pada kesempatan ini kalau fandel-fandel itu berupa ancaman-ancaman begitu yang belum jelas sifat melawan hukumnya unsur kesalahannya mungkin sebaiknya enggak perlulah mencantumkan begitu tidak perlulah ada ancaman-ancaman kepada pasien yang sebenarnya sudah mengalami stres psikologisnya justru kesempatan ini kita ajak kita sebagai dokter yang mempunyai harkat martabat dalam profesinya kita ajak masyarakat itu lebih humanis dan bermartabat kita ganti fandel-fandel itu dengan nimbuan-nimbuan yang lebih bagus seperti Dr. Kalun tadi sampaikan seperti kejujuran Anda adalah modal utama kami untuk apa memberantas COVID Anda sebagai pahlawan manakah Anda jujur jadi kejujuran Anda menyelamatkan nyawa kami sebagai tenaga medis itu lebih seperti itu karena kalau kita mengancam tapi ternyata tidak ada action itu nanti akan menurunkan di bawah sebenarnya sebaiknya pendapat kami kita seperti itulah mengganti dengan nimbuan-nimbuan yang lebih humanis dan menyadarkan pada masyarakat bahwasannya COVID ini bukan penyakit air siapapun bisa kena dan penularan sudah jelas dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggul COVID ini dengan baik dan benar nah kira-kira begitu mungkin teman-teman semua partisipen semua juga bisa memberikan tanggapan sehingga kami dari IKA alumni MHUHT ini akan mempunyai pertimbangan webinar selanjutnya itu membahas tentang hukum pidana pasien bohong atau perlindungan hukum bagi tenaga medis untuk penanggulangan wabah nah terima kasih mongkong Pak Ari terima kasih dokter Sikit cukup jelas sekali tadi penjelasannya jadi untuk menentukan apakah pasien ini bohong itu tadi saya mengulang lagi bahwa kita harus minimal ada dua unsur yang mutlak dalam hukum pidana pertama adalah sifat melawan hukum dan unsur kesalahan jadi unsur dua unsur ini harus mutlak ada sebelum kita menyatakan apakah pasien itu bisa bidana atau tidak dan dia bohong untuk kaitinnya tapi juga disampaikan bahwa kondisi saat ini juga tidak etis apabila kita saling menyalahkan yang menyalahkan dokter atau menyalahkan pasien ya semuanya memang kadang-kadang pasien sendiri juga karena keterbatasan ya mereka sudah takut sendiri dengan penyakit ini sehingga datang ke rumah sakit yang gak pernah gak pernah ngaku karena disini aja orang batuk sedikit sudah dikira covid batuk aja batuk kering itu batuk belum bersih dan lain sebagainya orang sudah takut jadi kadang-kadang orang di kita sebenarnya gak sakit covid tapi karena kita batuk sudah dikira covid nah ini jadi satu jadi satu dilema juga bagi kita tapi dari gambaran ini tadi kita punya cukup informasi bahwa ya ketidak tituran pasien dan juga perlindungan bagi tenaga medis itu kalau kita mau ngomong secara detail juga sangat detail apalagi untuk apakah pasien itu akan disidik secara serius itu ya itu prosesnya juga cukup panjang nah makanya tadi penjelasan dari dokter sikit cukup memberikan wawasan bagi kita berkaitan dengan bagaimana kondisi pasien nah tadi saya masih ada beberapa pihak yang tadi sudah sempat mengangkat tangan seperti misalnya Pak Agus Suprianto mungkin Pak Agus ini dokter Pak Agus masih masih mau memberikan pertanyaan Pak Agus Suprianto silahkan Pak Agus terima kasih terkait dengan adanya PSBB ini saya melihat banyak petugas yang tidak menggunakan APD disitu kemungkinan resiko yang terbesar adalah pada petugas sehingga dimungkinkan penyebaran cukup meluas nantinya kalau tanpa adanya APD yang dipakai oleh para petugas nah ini tentunya kira-kira usulan itu kemana sekiranya bisa para petugas itu menggunakan APD begitu yang digunakan dari kepolisian maupun dari pihak disub karena kami melihat banyak petugas disub yang di jalan kemudian petugas kepolisian yang notabene memilah dan memilih lalu-lalu lintas yang baik itu yang mau ke Surabaya maupun yang dibelokkan Sejarjo nah ini tentunya harus adanya suatu pencerahan atau gimana dari pihak-pihak yang terkait ini yang jadi yang kami melihat sangat prihatin karena kalau kita ingin membatasi ruang gerak daripada masyarakat tapi di sisi lain risiko daripada petugas itu cukup besar ini mohon petunjuk dari mungkin dari praktisi maupun dari akademik yang memberi masukan pada pemerintahan demikian terima kasih ya terima kasih Pak Agus ini salah satu masukan lagi ini dari Pak Agus kalau kita kemarin APD-nya untuk tenaga medis sekarang untuk petugas polisian yang APD-nya belum siap untuk untuk melaksanakan PSBB ya mungkin nanti bisa dibantu untuk menjelaskan saya mau memberi kesempatan juga kepada Ibu Desi Tartika Ibu Desi ya Nunggu Ibu Desi Tartika silahkan ya silahkan bagaimana inform konsen yang diatur dalam Permenkes dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran bila dihadapkan dengan Pasal 50 Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur kerahasiaan pasien disini mungkin timbul sesuatu yang akan berhadapan antara ketidakjujuran pasien dan ketidakpercayaan sama dokternya sebagai tenaga medis jika hal ini menjadi masalah hukum bagaimana pelindungan dokter sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan ini untuk pertanyaan kepada dokter Carolina kemudian untuk ke dok tadi Pak yang menaruh sembar yang kedua dokter Afif apakah masih ada pertanggung jawaban seorang dokter dan rumah sakit dalam aspek mediko-legal dalam penatalaksanaan jenazah bagaimana bila terjadi penelantaran akibat ditolaknya jenazah di suatu lingkungan tempat terbuka dan misalnya akibat COVID atau penyakit menurut lainnya bagaimana pertanggung jawaban hukumnya kan banyak di beberapa negara internasional juga banyak yang terjadi penelantaran jenazah yang akhirnya jenazah ditaruh di depan rumah keluarga yang karena keterbatasan daripada tanah makam di negara nah ini bagaimana secara pandangan secara hukum mohon izin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya baik selamat siang assalamualaikum warahmatullahi saya ingin tanya singkat saja terkait dengan kode etik seorang dokter mana kala menangani pasien yang tidak tahu secara medis tetapi cara penanganannya itu menjadi sebuah risiko apakah secara aspek hukum seorang dokter tadi juga memiliki atau memiliki tanggung jawab terkait dengan risiko yang terjadi karena persoalan ini tidak hanya muncul ketika konfit ini berlangsung tetapi jauh sebelumnya hal itu sering terjadi itu saja yang mungkin bisa saya mensulkan terima kasih terima kasih pada Pak Suwasti mungkin tiga pertanyaan ini dulu dari Pak Suwasti dari Pak yang tadi bisa dijawab oleh dokter Kamuri dan dokter Afif juga berkaitan mungkin tadi yang berkaitan dengan PSBB yang aparat belum pakai APD mungkin bisa dibantu dokter bagaimana apakah memang polisi tidak dapat bantuan APD untuk pelaksanaan PSBB itu salah satu ya karena mereka menjaga lalu lintas tapi tidak pakai alat pengaman diri ya mungkin silakan mau dokter Karolin dokter Afif atau mungkin dokter Sikit mau nambahin untuk yang berkaitan dari itu gimana Pak Arik yang tidak pakai APD gimana ya ini PSBB kan ada pelaksanaan PSBB pelaksanaan PSBB banyak polisi yang tidak pakai APD alat perlindung diri padahal mereka juga rentan terhadap penyakit ada protapnya jadi teman-teman polisi itu sudah pakai APD ya kan yang pakai masker ya minimal itu nah kemudian yang ada yang pakai face shield ya terus ada juga tim buser sekarang yang nangkepin untuk ODPDP positif masih berkeliaran pakai pakai ini pakai asmat lengkap itu ya jadi polisi itu bisa kena covid jadi nggak minta-minta terus nggak pakai APD pakai APD mungkin ada polisi disarankan pakai APD jadi ingetin Pak Nabi kena makrumat Kapolri kalau nggak pakai APD soalnya di jalan-jalan masih banyak polisi nggak pakai APD bisa diingatkan bisa diingatkan bisa diingatkan bisa diingatkan bisa saling kita saling saling memberikan nasihat yang baik nggak ada ruginya kan terima kasih terima kasih juga itu nanti kita pakai APD terima kasih ini tadi Dr. Karolin untuk kaitan yang beberapa pertanyaan tadi untuk yang pertama yang saya jawab dulu yang dari Ibu Desi Kartika jadi apa kaitannya permain kes tentang yang ada di undang-undang praktek kedokteran saya rasa isinya sama jadi hal-hal apa saja yang harus dijelaskan secara jelas bahwa pasien harus menjelaskan harus mendapat penjelasan informasi secara transparan secara jelas dari tenaga kesehatan pada intinya sama kemudian apabila dikaitkan dengan kerasiaan memang keterbukaan seperti saya bilang sebelumnya bahwa keterbukaan itu pasti akan saling terkait bahkan mungkin nggak apakah bisa dibilang saling tarik menarik atau saling membelakangi tapi harus adil harus seimbang antara transparansi dan keadilan bahwa sesuai dengan undang-undang kesehatan pasal 57 bahwa perakasi itu bisa dibuka atas izin pasien untuk kepentingan umum atas perintah undang-undang perintah pengadilan dan untuk kepentingan orang tersebut jadi semoga saya tidak mudah-mudahan saya tidak salah menangkap maksudnya apakah ada perlindungan hukum bagi dokter dalam apabila membuka rahasia ini saya rasa dokter tetap mempunyai perlindungan tetap mendapat perlindungan hukum apabila membuka rahasia ini terutama dalam kondisi seperti saat ini saya rasa yang tidak tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada karena membuka rahasia itu sendiri tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak dalam kondisi wabah di undang-undang lain pun juga disebutkan bahwa dalam kondisi wabah kerahasiaan itu masih bisa dibuka untuk yang pertanyaan kedua yang dari Pak Suwardi saya agak kurang jelas dengan kode etik tadi agak kurang jelas berkaitan dengan kode etik dalam menangan pasien tanpa komunikasi jelasan kepada pasien jadi mungkin tidak memberikan inform konsen tidak inform konsen kepada pasien langsung di tangan di kode etiknya bagaimana tidak melalui inform konsen itu bagaimana kalau yang saya baca di Zoom group chat ini apakah kode etik dokter bebas ambil tindakan tanpa penjelasan ke pasien jika terjadi risiko apa bisa diminta pertanggung siapa hukum jelas tidak boleh dalam kode etik jelas tidak diperbolehkan dokter untuk mengambil tindakan ke pasien menterapi pasien tanpa penjelasan kecuali dalam kondisi darurat seperti disebutkan dokter sikit dalam kondisi wabah itu bukan termasuk kondisi darurat tetapi mungkin misalnya dalam kondisi wabah tetapi ada orang kecelakaan dengan patah tulang atau dengan luka terbuka yang luas itu kondisi daruratnya seperti itu itu masih bisa dimungkinkan tanpa digunakan inform konsen asal untuk menyelamatkan pasien atau menghindari kecacatan tapi setelah itu tetap harus dijelaskan kembali kepada pasien bahkan misalnya pasien ternyata minta pindah rumah sakit lain minta pindah dokter lain itu adalah pasien yang pasti penyelamatan pasien adalah yang pertama jadi dalam kode etik dan dalam peraturan perundangan tidak ada dokter bisa bebas mengambil tindakan tanpa penjelasan kecuali dalam kondisi darurat dan dalam kondisi darurat tanpa diberikan penjelasan atau inform konsen sudah ada dalam undang-undang bahwa dokter tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata apabila dokter sudah sesuai melakukan sesuai dengan SOP-nya dan dalam kondisi darurat meskipun tanpa ada inform konsen mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suwadi terima kasih terima kasih terteratif ada tambahan terima kasih Pak Ari saya mungkin yang pertama jawab pertanyaan dari chatroom di Zoom ini dari Veri Setiawan apa betul prosedur pemakaman pasien COVID itu harus dilakukan dalam waktu 4 jam jadi sebenarnya kalau untuk keluar bunyi 4 jam sendiri itu sendiri dasarnya itu dari Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan jadi pada lampiran Permenkes 1501 tahun 2010 itu sendiri memang dalam penata laksanaan jenazah itu sendiri yang diduga merupakan kematian akibat suatu penyakit menular maka jenazah tersebut tidak boleh berada di dalam ruang pemulasaran jenazah lebih dari 4 jam jadi dasarnya muncul 4 jam itu sebenarnya dari Permenkes tersebut kalau kenapa 4 jam apakah dasar ilmiahnya dasar ilmiahnya sendiri mungkin adalah hipotesa bahwa setelah 4 jam seseorang itu dinyatakan meninggal maka disitu kan sel-sel akan mengalami kerusakan sehingga virus itu dikhawatirkan dia akan mengalami keluar ekstra sel keluar dari sel dimana kalau dia sudah keluar dari sel itu risiko transmisinya juga akan semakin besar tetapi itu tadi hanya hipotesis kalau untuk COVID sendiri belum ada penelitian lebih lanjut sehingga bukti empiris mengenai hal tersebut tidak bisa saya jelaskan lebih jauh cuman kalau ditanya 4 jam itu dasar peraturan dan dasar ilmiahnya mungkin seperti itu lalu untuk pertanyaan kedua dari Ibu Desi apakah tenaga kesehatan itu punya pertanggung jawaban hukum seandainya nanti terjadi penelantaran jenazah seperti di luar negeri lalu kalau misalkan penolakan makam itu nanti di gimana jadi sebenarnya kalau untuk kewenangan dari petugas medis sendiri itu adalah sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional dimana tempat petugas medis tersebut bekerja kaitannya dengan COVID-19 itu sendiri biasanya di masing-masing daerah itu pemerintah daerah itu akan membentuk semacam satgas atau satuan tugas dimana satgas itu sendiri terdiri dari multisektor jadi mulai dari melibatkan penegak hukum melibatkan dinas-dinas terkait untuk pemakaman sendiri sebenarnya itu kalau di tempat kami itu bukan merupakan tugas atau kewajiban dari tenaga kesehatan jadi ada dari sektor sendiri yang nantinya akan bertanggung jawab terkait pemakaman itu tadi entah itu tergantung dari masing-masing peraturan daerah dimana area itu berada jadi kalau misalkan di daerah mungkin di Jakarta ada dinas pemakaman mungkin kalau di tempat saya biasanya melibatkan pemerintah kecamatan disitu biasanya desa-desa itu memiliki relawan yang nantinya dia juga akan membantu proses pemakaman atau menghubungkan jenazah COVID-19 tadi itu sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing daerah kalau tenaga kesehatan sendiri setahu saya sejauh ini nggak ada kalau wah ini nggak boleh dokternya nggak boleh pulang dulu sebelum jenazahnya dimakamkan nah itu sepertinya belum saya belum sampai belum sampai ke arah sana mungkin itu saja semoga bisa menjawab saya kembalikan ke Pak Ari ya oke terima kasih kepada cara sumber ya kepada Mr. Afif dan kepada Kota Karolin dan para partitifan hari ini dan apa yang disampaikan tadi cukup bermanfaat dan juga pemerintah di hukuman dalam pemerintah berkaitan bagaimana setidak diterima pasien bagaimana penanganan disapa dan bagaimana juga berlindung maka-maka pemerintah kesehatan maksudnya tadi yang saya tentukan kalau kita mau ke utama untuk diterima tidak mudah yang kita bayangkan maksudnya harus yang banyak tahapan-tahapan yang harus dibuktikan bagi penyudus apabila kita mau mobil dan dayakan pasien tapi nanti itu akan kita berdalam lagi mungkin karena kita masih banyak topik-topik diskusi yang akan kita angkat dalam beberapa musik depan untuk menisipi tegatrum kita di rumah masing-masing dan kita popong juga semoga di rumah kita masih mendapatkan untuk menawa bagi para peserta merupakan khawatir jadi ada door price yang akan diberikan keadaan keadaan dia karena ada hubungan sponsor dari kantor Lohon Kapan akan memberikan service kepada para peserta nanti itu akan ditambung di nanti akan dipandung oleh berterjuh nanti akan dipandung di perangkat untuk hari ini saya sebagai moderator yang mengucapkan terima kasih atas partisipasi banyak pihak alumni para senior-senior para para bapak ibu yang ikut dalam semoga cara yang seperti ini amat kita menarang terus bagaimana anakku saya mohon maaf amabila ada kata yang bermanfaat dan mungkin jaringan juga yang kurang naik turun saya mohon maaf semoga ke depan kita memperlihatkan waktu dan cepat dan persilahkan kepada dokter Joe untuk mengindul acara ini setelah acara ini waktu dan cepat silahkan dokter Joe oke bapak ibu peserta nanti kita akan bergeser ke telegram nanti ada satu atau ada sepuluh orang yang nanti akan dapat good back dari kilo office yang jadi sponsor kita pada sore hari ini kemudian nanti juga akan ada tiga buku dari dokter karolin nanti kita akan bergeser ke grup telegram dan kemudian untuk sertifikat kita akan bagi untuk peserta yang terdata di jam 11 siang tadi jadi yang selebihnya kita tidak berikan sertifikat saya pikir begitu mungkin dokter Janyal sudah bisa ambil alih oke teman-teman peserta webinar menarik sekali hari ini rencana kita mungkin ke depan juga mungkin seminggu atau dua minggu lagi itu akan menyenggarakan webinar juga dan akan dengan mengangkat tema yang lebih menarik lagi dan juga pemateri-pemateri yang lebih kompeten lagi mungkin sekian saja jadi terima kasih semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi barokah dan bermanfaat dan selalu jaga kesehatan stay safe social distancing dan juga semoga dengan adanya bulan puasa ini doa-doa kita agar virus corona ini segala hilang dari Indonesia bisa di hijabai oleh Allah SWT amin ya Pak amin mungkin itu saja kami dari seluruh panitia webinar mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati